Paman. Yan Yun menatap Kin Feiyang lagi dan hendak berbicara. Tapi tiba-tiba, ekspresinya membeku dan jejak kebingungan muncul di matanya. Menindas seorang wanita dan membunuhnya untuk membungkamnya. Aku tidak menyangka akan ada orang yang begitu mengagumkan di benua yang terlupakan. Kin Feiyang berjalan selangkah demi selangkah. Anda. Yan Yun menatap Kin Feiyang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kin Feiyang berkata dengan acu tak acu, coba lihat apakah kau bisa membunuhku untuk membungkamku juga. Jangan datang. Yan Yun mundur ketakutan. Mengapa orang ini muncul? Bukankah dia meninggalkan Kin besar ratusan tahun yang lalu? Bukankah kamu sangat mengagumkan saat kamu menindas seorang wanita tadi? Apa? Apakah sekarang kau telah menjadi udang berkaki lunak? Kin Feiyang melangkah maju dan langsung mendarat di depan Yan Yun. Yan Yun secara naluriah melayangkan pukulan ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang mengangkat tangannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke Tin Ju Yan Yun. Seketika, Tin Ju Yan Yun berhenti di udara. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Yan Yun terkejut. Karena kamu sudah menikah dengannya, kamu harus memperlakukannya dengan tulus. Dengan sikapmu, menyebutmu sampah terlalu menyanjung. Kau lebih buruk dari sampah. Kin Feiyang membuka mulutnya, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba meraung keluar dari ujung jarinya. Yan Yun menjerit dan terpental. Lengannya juga langsung hancur, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Layak untukmu. Lu Xiao Fei bangkit dan menatap Yan Yun dengan jijik. Kamu masih saja menyombongkan diri. Lihatlah dirimu sendiri, sudah jadi apa dirimu. Lu Xiao Jia memutar matanya ke arah kakaknya dan mengeluarkan pil generasi. Dia melangkah pelan dan memasukkannya ke dalam mulut Lu Xiao Fei. Itu hanya cedera kecil. Lu Xiao Fei terkekeh. Kin Feiyang mengabaikan Yan Yun dan menoleh ke Wang Jin. Dia berhenti di sampingnya dan tersenyum, lama tidak bertemu. Itu benar-benar kamu? Wang Jin bertanya. Ya. Menganggukkan kepalanya, Kin Feiyang memegang lengan Wang Jin dan tersenyum. Bangun. Wang Jin mengangguk. Tepat saat dia hendak berdiri, dia tiba-tiba memeluk perutnya dan mengerang kesakitan. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Apa yang telah terjadi? Kin Feiyang bingung. Serigala bermata putih tiba-tiba melihat ke tanah dan berteriak. Kin Zi kecil, ada darah. Darah. Kin Feiyang tertegun dan melihat ke bawah. Memang ada genangan darah besar di tanah. Dia melihat lagi. Darah berasal dari paha bagian dalam Wang Jin. Apakah kamu terluka? Kin Feiyang terkejut dan segera mengeluarkan pil penyembuh. Tunggu. Lu Xiao Fei buru-buru melambaikan tangannya dan berlari mendekat. Dia berkata dengan kaget. Paman, ini sepertinya bukan cedera. Ini. Apa itu? Kin Feiyang menatapnya dengan cemas. Itu keguguran. Wang Jin berkata dengan lemah. Keguguran. Kin Feiyang terkejut. Ya. Saya sudah hamil dengan anaknya. Baru saja dia menendang perutku. Itu bisa menyebabkan keguguran. Wang Jin berkata. Wajahnya sangat pucat. Kamu sudah hamil anaknya. Kin Feiyang tertegun. Dia menatap Lu Xiao Fei dan berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Lu Xiao Fei terdiam. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Meskipun Kin Feiyang telah melalui ratusan pertempuran, ini juga pertama kalinya ia menghadapi hal seperti itu. Untuk sesaat, dia bingung. Pak Aman, ini, ayo kita kirim dia pulang dulu. Kata Lu Xiao Jia. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Dia menggendong Wang Jin dan menatap Lu Xiao Fei, lalu berkata, pimpin jalan. Baiklah-baiklah. Lu Xiao Fei tersadar dan segera berlari ke depan. Kin Feiyang melirik Yan Yun yang sedang berbaring miring dan menatap Wang Jin dengan kaget. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia berkata, serigala bermata putih, bawa dia bersamaku. Oke. Serigala bermata putih melangkah maju dan menendang punggung Yan Yun. Dia berteriak, ayo pergi. Yan Yun tersadar dan menatap serigala bermata putih. Dia berkata, dia bilang dia sudah mengandung anakku, kan? Kemudian. Kata serigala bermata putih. Jadi, saya punya keturunan. Yan Yun bergumam. Kamu tidak tahu. Sepertinya kebenar-benar orang yang tidak bertanggung jawab. Cepatlah, jangan memaksaku bergerak. Serigala bermata putih berteriak. Sebuah desa terletak di pegunungan. Desa itu terdiri dari bangunan kayu sederhana. Ada sekitar satu juta orang di desa itu. Disinilah suku Harimau Langit dan Klan Wang berada. Orang-orang kedua suku itu sangat santai. Orang-orang tua minum teh dan mengobrol di luar sambil berjemur. Generasi muda berlatih dan berburu di pegunungan sekitar. Anak-anak berkumpul di berbagai tempat, tertawa dan bermain. Sebuah patung batu berdiri di pintu masuk desa. Patung batu itu persis sama dengan Qin Fei Yang. Wah. Tiba-tiba. Aura mengerikan datang dari kejauhan. Hem. Orang-orang di desa itu terkejut dan mendongak. Siapa itu? Auranya kuat sekali. Dan itu tampak sedikit familiar. Suara mendesing. Tiba-tiba. Sosok hitam melesat keluar dari sebuah bangunan kayu di tengah gunung dan berdiri di langit di atas desa dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ini sepertinya. Aura tuan muda. Orang itu bergumam. Suara mendesing. Seorang lelaki tua lain terbang ke langit, wajahnya penuh keterkejutan dan keraguan. Yang tua, aura ini. Orang tua itu menatap kekosongan di kejauhan dengan heran. Benar sekali. Kedua orang ini adalah Yan Wei dan Wang Yang Feng. Setelah ratusan tahun bergaul, mereka berdua telah menjadi sahabat baik meskipun perbedaan usia mereka. Ini tidak mungkin. Tuan muda ada di alam kuno. Bagaimana mungkin auranya? Yan Wei menggelengkan kepalanya. Tapi aura ini persis sama dengan miliknya. Kata Wang Yang Feng. Suara mendesing. Aura itu mendekat dari jauh dan segera memasuki pandangan Yan Wei dan Wang Yang Feng. Itu tuan muda. Melihat Qin Fei Yang yang menggendong Wang Jin, mata mereka bergetar. Segera setelah. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Ketika mereka berdua sadar kembali dan hendak menyambutnya, Qin Fei Yang sudah mendarat di depan mereka. Salam, tuan muda. Keduanya langsung berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Itu dia. Qin Fei Yang. Orang-orang dari suku Harimau Langit dan klan Wang juga gempar dalam sekejap. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa situasi Wang Jin tidak baik? Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan berteriak. Saat ini, dia sedang tidak berminat untuk mengenang Wang Jin. Yan Wei dan Wang Yang Feng tercengang. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Qin Fei Yang sedang menggendong Wang Jin. Mereka bergegas maju dan bertanya, ada apa dengannya? Sepertinya itu keguguran. Kata Qin Fei Yang. Apa? Jin Er sedang hamil. Mengapa kami tidak tahu? Wang Yang Feng tercengang. Qin Fei Yang berkata dengan marah, apakah ini saatnya membuat keributan? Di mengerti, di mengerti. Wang Yang Feng buru-buru menggendong Wang Jin, menatap ke arah wanita tua di bawah, dan berkata, cepat naik dan bantu aku melihatnya. Wanita tua itu terbang, menggendong Wang Jin, dan membaringkannya di kehampaan. Segera setelah. Wanita tua itu melambaikan tangannya, dan kipertempuran muncul. Sebuah penghalang muncul, menghalangi pandangan semua orang. Tuan muda, apa yang terjadi? Yan Wei curiga. Qin Fei Yang terdiam. Saat ini, serigala bermata putih juga terbang bersama Yan Yun. Serigala bermata putih. Yan Wei dan Wang Yang Feng memandang serigala bermata putih, namun mendapati bahwa mata serigala bermata putih itu juga sangat suram. Segera setelah. Keduanya memandang Yan Yun dan bertanya, Yan Yun, apa yang terjadi? Yan Yun menundukkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya penuh ketakutan. Suasana ini, tidak benar. Yan Wei dan Wang Yang Feng saling berpandangan dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Orang-orang dari suku Harimau Langit dan klan Wang di bawah adalah sama. Menguasai. Segera setelah. Diiringi teriakan kaget, dua pemuda dengan agresif terbang keluar dari kekosongan di kejauhan. Kedua orang ini adalah Wang Xiaoji dan Qin Chen. Awalnya, dia dan Qin Chen sedang berburu di kejauhan, tetapi tiba-tiba merasakan aura Qin Fei Yang, dan segera berlari kembali untuk memeriksa. Berlari kembali untuk melihat, ternyata benar guru yang telah kembali. Wang Xiaoji mendarat di depan Qin Fei Yang dan bertanya dengan heran, Tuan, kapan Anda kembali? Qin Chen terdiam, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Namun Qin Fei Yang hanya melirik mereka berdua, lalu mengalihkan pandangannya ke penghalang. Apa yang sedang terjadi? Wang Xiaoji dan Qin Chen saling memandang, lalu menatap Lu Xiaofei dan Lu Xiaojia. Serigala bermata putih. Lu Xiaofei dan saudara perempuannya, serigala bermata putih, juga terdiam. Perasaan ini tidak benar. Wang Yang Feng berjalan ke sisi Wang Xiaoji dan berbisik, Xiaoji, adikmu sedang hamil. Apa? Kakak lagi hamil. Lalu, apakah aku akan menjadi paman? Wang Xiaoji tercengang. Namun sebelum Wang Xiaoji bisa merasa senang, Wang Yang Feng berkata lagi, tapi sepertinya dia akan mengalami keguguran. Keguguran. Wang Xiaoji tertegun dan buru-buru berkata, mengapa dia bisa keguguran? Saya pun tidak tahu. Sudah seperti ini saat Tuan Muda membawanya kembali. Wang Yang Feng menggelengkan kepalanya. Wang Xiaoji melirik Qin Fei Yang, lalu berjalan ke sisi Yan Yun dan berkata, Kakak Ipar, katakan padaku, apa yang terjadi? Yan Yun menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Wang Xiaoji sama sekali. Pada saat ini, penghalang itu menghilang. Wanita tua itu bangkit dan menatap Qin Fei Yang, lalu bertanya, apakah perut Xiaojin mengalami benturan keras? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Siapa yang melakukannya? Kejam sekali. Jika Xiaojin tidak menggunakan kipertempuran untuk melindungi janinnya, dia pasti akan mengalami keguguran. Kata wanita tua itu dengan marah. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Meskipun ada kipertempuran untuk melindungi janin, itu tetap saja memengaruhi janin. Selain itu, Xiaojin sekarang sangat lemah dan harus segera diobati. Aku akan menurunkan Xiaojin terlebih dahulu. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia menggendong Wang Jin, mendarat di desa di bawah, dan memasuki bangunan kayu. Wang Xiaoji tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Yan Wei, Qin Chen, Wang Yang Feng, dan orang-orang di desa di bawah juga memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang menoleh ke arah Yan Yun dan berkata, Apakah kamu ingin mengatakannya sendiri, atau kami akan membantumu? Desir. Dalam sekejap. Mata semua orang tertuju pada Yan Yun. Yan Yun sangat panik. Katakan dengan cepat. Serigala bermata putih berteriak. Ini aku. Aku baru saja bertengkar kecil dengan Xiaojin. Karena dorongan hati, aku. Aku memukul Xiaojin. Saya benar-benar tidak menyangka akan jadi seperti ini. Aku juga tidak tahu. Xiaojin sedang hamil. Yan Yun buru-buru berteriak. Kamu berani memukul adikku. Wang Xiaoji tiba-tiba menyerbu ke depan Yan Yun, mencengkeram pakaiannya, dan meraung. Xiaoji, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Yan Yun menggelengkan kepalanya. Hanya pertengkaran kecil. Apakah dia baru saja memukul Wang Jin? Qin Fei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Tubuh Yan Yun gemetar, dan dia menatap Qin Fei Yang dengan panik. Wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat. 2792. Qin Fei Yang memandang Lu Xiaofei dan berkata, Xiaofei, beritahu semua orang. Ya, paman. Lu Xiaofei menganggup dan menatap Wang Xiaoji. Kakak Xiaoji, beginilah yang terjadi. Lu Xiaofei segera menceritakan proses terjadinya masalah ini secara rincin. Apa? Dia menikahi saudara perempuanku karena hubunganku dengan guru. Wang Xiaoji tercengang. Yan Wei, Wang Yang Feng, dan orang-orang di bawah semua memandang Yan Yun dengan tak percaya. Tuan muda, apakah ada kesalahan? Menurut kesan saya, Yan Yun bukan orang seperti itu. Yan Wei menatap Qin Fei Yang dan berkata, Ya, meskipun dia sedikit kecanduan alkohol, dia tetap sangat baik pada Jin Er. Kita semua bisa melihatnya. Wang Yang Feng menambahkan. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan berkata, Apakah kalian curiga kalau aku telah berbuat salah padanya? Kami tidak berani. Keduanya segera menundukkan kepala. Dengan status dan kekuatan Tuan Muda, apakah perlu menuduh Yan Yun kecil secara salah? Bajingan. Berani sekali kau mempermalukan adikku. Aku akan membunuhmu. Wang Xiao Ji tiba-tiba meraung, mencengkeram pakaian Yan Yun, dan meninju wajah Yan Yun. Yan Yun langsung berteriak, darah muncrat dari wajahnya. Xiao Ji, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Yan Yun meratap putus asa. Adikku mengalami pengalaman yang tak tertahankan, tetapi karakternya jelas bagi semua orang. Hormati yang tua dan cintai yang muda. Dia terpelajar dan berakal sehat. Tidak mudah bagi adikku untuk mencapai titik ini. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Wang Xiao Ji yang marah benar-benar ingin membunuh. Dia menendang perut Yan Yun, menghancurkan lautan energi Yan Yun di tempat. Setelah itu, Wang Xiao Ji meninju punggung Yan Yun lagi. Yan Yun langsung menghantam sepetak rumput di desa di bawah seperti meteorit. Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul. Xiao Ji, aku adalah kakak iparmu, dan ayah dari anak dalam perut adikmu. Jika kamu membunuhku, mereka akan menjadi yatim piatu dan janda. Xiao Ji, aku benar-benar minta maaf. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menebus kesalahanku pada adikmu. Melihat Wang Xiao Ji yang seperti dewa kematian, Yan Yun ketakutan. Dia buru-buru merangkak dan berteriak. Kamu tidak perlu menebusnya kepadaku. Adapun adikku dan anaknya, sebagai adik laki-lakinya, aku akan merawat mereka dengan baik. Wang Xiao Ji menggelengkan kepalanya. Wang Yang Feng buru-buru menarik Wang Xiao Ji dan berkata, Xiao Ji, jangan gegabuh. Kamu harus mendengarkan pendapat kakakmu tentang masalah ini. Kakak terlalu naif, makanya dia ditipu olehnya selama bertahun-tahun. Wang Xiao Ji menepis tangan Wang Yang Feng dan berjalan dengan dingin ke arah Yan Yun. Mendesah. Wang Yang Feng menghela nafas. Ia menatap Yan Wei dan berkata, Patu Ayan, bujuklah jie kecil. Bagaimanapun, Yan Yun berasal dari suku harimau langitmu. Hem. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Yan Wei dan mengerutkan kening. Dia dari suku harimau langitmu. Tatapan mata Yan Wei bergetar. Ia buru-buru berlutut di udara dan berkata, Tuan Muda, mohon maafkan saya. Ini salah saya karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Aku benar-benar ingin tahu berapa banyak lagi sampah seperti itu yang ada di suku harimau langit. Qin Fei yang mengamati orang-orang di desa di bawah. Semua orang di suku harimau langit gemetar ketakutan. Yan Wei bahkan lebih panik. Tuan Muda, Pak Tua Yan juga tertipu oleh kepura-pura Yan Yun. Sebenarnya, orang-orang dari klan Wang dan suku macan langit semuanya adalah orang-orang yang cukup baik. Wang Yang Feng membungkuk dan berkata, Ketika hutan besar, akan selalu ada beberapa sampah. Yan Yun ini memang menyembunyikan kekuatannya. Setelah berinteraksi dengannya begitu lama, bahkan aku tidak menyadari bahwa dia adalah orang seperti itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang melirik Wang Yang Feng dan Qin Chen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Yan Wei. Bangun! Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda. Yan Wei bangkit. Qin Fei yang berkata, di masa depan, tetaplah waspada. Orang-orang seperti dia harus dibunuh secepat mungkin. Ya. Yan Wei menjawab dengan hormat. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya langsung denganmu, sebagai pemimpin klan suku Harimau Langit, ini adalah kelalaianmu dalam menjalankan tugas karena tidak mendidik anggota sukumu dengan baik. Anda harus menangani akibat dari masalah ini dengan benar. Kata Qin Fei Yang. Ya, Tuan Muda. Kata Yan Wei. Mendesah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kehidupan Wang Jin sudah cukup menyedihkan. Sekarang setelah dia bertemu dengan sampah seperti itu, surga terlalu kejam padanya. Tidak. Xiao Jie, aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Aku benar-benar akan berubah. Di bawah. Yan Yun menatap Wang Xiao Ji yang berdiri di depannya seperti Dewa Iblis. Seluruh tubuhnya ketakutan setengah mati. Pergilah ke neraka dan bertobatlah perlahan-lahan. Wang Xiao Ji berkata dengan dingin. Dia mengangkat lengannya dan menekannya ke kepala Yan Yun. Tidak. Yan Yun menjerit. Tapi itu sia-sia. Saat Wang Xiao Ji mengerahkan tenaga, kepala Yan Yun meledak seperti semangka di tempat. Kemudian, dia perlahan jatuh ke tanah. Membunuhmu tidak cukup untuk melampiaskan amarah di hatiku. Wang Xiao Ji meraung dengan ganas. Dengan tendangan lain, tubuh Yan Yun juga hancur. Daging dan darah berserakan di tanah. Seluruh desa menjadi sunyi senyap pada saat itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Di satu sisi, mereka sedikit sedih. Meskipun Yan Yun pantas dibunuh, tanpa Yan Yun, Wang Jin dan anak dalam perutnya akan menjadi yatim piatu dan janda. Hari-hari mendatang akan lebih sulit lagi. Di samping itu, Wang Jin adalah gadis yang berperilaku baik dan bijaksana. Mengapa nasibnya begitu buruk? Tidak bisakah surga lebih mengasihaninya? Xiao Ji, berhenti. Pada saat ini, Wang Jin berlari keluar dari bangunan kayu. Xiao Jin, kamu tidak bisa bergerak sekarang. Wanita tua itu berteriak sambil mengejarnya. Wang Xiao Ji akhirnya menyingkirkan niat membunuhnya, berjalan di depan Wang Jin, dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, adik perempuan, ibu dan aku, kami akan menjagamu dan anak dalam perutmu. Wang Jin melihat ke tempat Yan Yun meninggal, lalu berbalik dan berjalan ke dalam bangunan kayu. Meski takdir tak adil, dia tetap harus hidup kuat. Xiao Ji, pada saat ini, seorang wanita berlari mendekat, tampak sangat khawatir. Wang Xiao Ji menatap wanita itu dan tersenyum, Ibu, pergilah temani adik dan hibur dia. Ya, wanita itu menganggup dan segera berjalan memasuki bangunan kayu itu. Mendesah. Sungguh menyedihkan anak itu. Wanita tua itu juga mendesah dan berbalik untuk kembali ke rumah. Suara mendesing. Wang Xiao Ji menarik nafas dalam-dalam, terbang ke langit, dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Ia membungkuh dan berkata, Terima kasih, guru, karena telah menyelamatkan adikku lagi. Qin Fei Yang mengamati Wang Xiao Ji dan berkata, Lumayan, dibandingkan sebelumnya, kamu menjadi lebih tegas. Wang Xiao Ji berkata, Bagaimanapun, ratusan tahun telah berlalu, murid ini seharusnya sudah dewasa. Qin Fei Yang menatap Qin Chen lagi, dan berkata dengan lega, Kamu juga tidak buruk, masih seperti sebelumnya, mampu tetap tenang setiap saat. Qin Chen mengusap kepalanya, memperlihatkan senyum konyol. Qin Fei Yang bertanya, Apakah kamu sudah melepaskan kebencian terhadap keluarga mu dan Mu Qing? Ketika Qin Chen mendengar ini, matanya tiba-tiba tenggelam. Qin Fei Yang berkata, Kebencian mungkin menjadi motivasimu untuk bekerja keras, tetapi bisa juga menjadi akar bencana yang akan menghancurkan hidupmu. Saya mengerti. Kebencian terhadap keluargamu telah lama hilang seiring hancurnya keluargamu. Tapi kebencian terhadap Mu Qing, saya benar-benar tidak bisa melupakannya. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Namun, tidak mudah bagimu untuk menemukan Mu Qing untuk membalas dendam. Mungkin tidak akan pernah ada harapan. Kata Qin Fei Yang. Di masa lalu, Qin Chen pernah menceritakan kepadanya tentang dendamnya dengan Mu Qing. Di masa lalu, agar bisa makan dan berpakaian, Qin Chen pergi ke restoran untuk menjadi pelayan. Namun karena ia tak sengaja bertabrakan dengan Mu Qing, Mu Qing mempersulitnya, membuat pemilik restoran memecat Qin Chen dan menghancurkan samudra ki miliknya. Sebagai keturunan langsung keluargamu, Mu Qing membuka mata yang melihat segalanya dan sangat dimanja oleh keluargamu, tentu saja tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginannya. Nanti, samudra ki Qin Chen hancur, dan dia diusir dari restoran. Dia tidak puas dan berlari mencari keluargamu untuk berunding, tetapi pada akhirnya, dia bertemu Mu Qing di pintu. Pada saat itulah Mu Qing memaksanya meminum pil roh malapetaka. Itu juga karena meminum pil roh malapetaka yang membuat Qin Chen kehilangan kultifasinya dan menjadi lumpuh. Karena hal inilah orang tua Qin Chen meninggal karena depresi. Saat itu, Qin Chen bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri, menunjukkan betapa besar pukulan yang diterimanya. Dengan kata lain, Mu Qing adalah algojo yang menyebabkan kehancuran keluarga Qin Chen. Dendam orang lain bisa dipendam, tapi dendam atas kematian orang tua, sejujurnya, saya yakin tak seorang pun bisa dengan mudah melupakannya. Ada harapan atau tidak, saya tidak akan menyerah. Kata Qin Chen. Qin Fei yang menilai Qin Chen. Kegigihan dan karakter pantang menyerah si kecil ini benar-benar membuat orang-orang semakin menghormatinya. Tuan muda, jangan berdiri di sini terus. Ayo kita ke sana dan duduk serta berbincang. Kata Yan Wei. Lupakan. Awalnya aku datang dengan suasana hati yang baik, tapi tak disangka malah menemui hal seperti ini. Suasana hatiku langsung hancur. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf. Yan Wei menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Baiklah, disiplinkan saja anggota klanmu dengan baik di masa depan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ya, Yan Wei menganggup dengan hormat. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan sepuluh urat kristal dan urat roh muncul. Ini. Yan Wei dan Wang Yang Feng terkejut. Fena roh, urat kristal. Qin Fei yang menjelaskan secara singkat, menatap mereka berdua dan tersenyum, ini untukmu. Ini terlalu berharga, tolong jangan. Yan Wei dan Wang Yang Feng buru-buru melambaikan tangan mereka. Qin Fei yang berkata dengan tidak senang, karena aku memberikannya kepadamu, terima saja. Mengapa kamu bersikap begitu sopan? Ini. Keduanya saling berpandangan dan mengangguk, baiklah. Terima kasih, Tuan Muda. Qin Fei yang melambaikan tangannya lagi, dan dua puluh seni ilahi tingkat tertinggi dan ratusan artefak ilahi legendaris muncul, menatap mereka berdua, ini juga untukmu. Artefak-artefak suci dan seni-seni suci ini masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jadi di masa depan, ketika Anda mengajarkan artefak ilahi dan seni ilahi ini, Anda harus melihat karakter pihak lain. Kata Serigala bermata putih. Serigala bermata putih benar. Anda tidak boleh memberikannya kepada orang yang berniat buruk. Qin Fei yang mengangguk. Bawahan ini akan mengingatnya. Keduanya membungkuk. Juga, jaga uang jin baik-baik. Kata Qin Fei yang. Dalam. Keduanya mengangguk. Baiklah, aku akan pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat terlebih dahulu. Saat aku kembali, aku akan menemuimu. Qin Fei yang tersenyum. Selamat tinggal, Tuan Muda. Keduanya tersenyum satu sama lain dan membungkuk. Tampaknya Tuan Muda hanya merasa kesal dan tidak mau tinggal lebih lama lagi di sana. Ia tidak benar-benar marah kepada mereka. Qin Chen, kamu juga ikut denganku ke Kerajaan Ilahi Pusat. Qin Fei yang menatap Qin Chen dan berkata. Saya juga. Qin Chen tercengang. Guru, bagaimana dengan saya? Wang Xiao Ji bertanya buru-buru. Kamu tidak akan tinggal di rumah untuk merawat adikmu. Qin Fei yang memutar matanya. Ini. Wang Xiao Ji tersenyum canggung dan mengangguk. Baiklah, aku akan mencarimu setelah adikku tenang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Dia membawa serta serigala bermata putih, Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya, serta Qin Chen, dan segera pergi. Setelah Qin Fei yang pergi, Yan Wei segera melihat ke arah anggota klan di bawah dan berteriak dengan tegas, kalian semua sudah melihatnya, kan? Kalau ada yang berani bersikap seperti Yan Yun di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang-orang dari klan Wang juga akan mengingat pelajaran ini. Pendeknya. Anda harus ingat satu hal. Bakat adalah hal sekunder, karakter adalah yang terpenting. Betapapun berbakatnya seseorang, jika dia memiliki karakter yang buruk, dia hanya akan menjadi momok pada akhirnya. Kami tidak akan menoleransi orang-orang seperti itu. Kami akan membunuh siapapun yang kami temukan. Wang Yang Feng juga berteriak dengan aura pembunuh. Orang-orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala. Lagi pula, mulai sekarang, Wang Jin adalah putri angkatku, Yan Wei. Siapapun yang berani menyakitinya atau memfitnahnya di belakangnya, akan menjadi musuhku, Yan Wei. Yan Wei berteriak lagi. Ini untuk melindungi Wang Jin. Yan Wei bukan hanya kepala suku Harimau Langit, tetapi dia juga telah mengikuti Qin Fei yang selama bertahun-tahun. Baik di Qin besar maupun di benua terlupakan, dia memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan Kaisar dan Lu Qiuyu memperlakukannya dengan hormat. Oleh karena itu, jika Wang Jin menjadi putri angkatnya, statusnya pasti akan meningkat. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ketika para anggota klan di bawah mendengar ini, mereka tampak sangat senang dengan keputusan Yan Wei. Yan Wei mengalihkan pandangannya dan menatap Wang Yang Feng. Wang tua, pergilah dan lihat Xiao Jin dulu. Aku akan menyelesaikan urat-urat roh dan urat-urat kristal ini. Juga. Yan Wei memberi Wang Yang Feng sebuah senjata dewa dan sebuah seni dewa, dan berkata, berikan ini juga pada little Jin. Paman Yan, mengapa kamu memberikan ini kepada adikku? Kita akan membicarakannya nanti. Bagaimana kerugian yang ditimbulkan Yan Yun pada adikku dapat dikompensasikan dengan hal-hal eksternal ini? Wang Xiao Ji berkata dengan tidak senang. Xiao Ji, kompensasi hanyalah salah satu aspek. Aku juga berharap Xiao Jin akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri saat dia menghadapi kesulitan di masa depan. Misalnya, jika dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri kali ini, mengapa dia harus diganggu oleh Yan Yun? Nasib Xiao Jin dalam kehidupan ini sudah cukup bergelombang, jadi aku tidak bisa membiarkannya menderita di masa depan. Juga, ketika Tuan Muda kembali, aku akan menemukan beberapa pil untuk membantu adikmu meningkatkan kultivasinya dan membuka semua pintu potensi. Dengan cara ini, bahkan jika kamu tidak berada di sisinya di masa depan, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Yan Wei mendesah. Jadi begitu. Wang Xiao Ji tercerahkan dan mengangguk. Baiklah, terima kasih, Paman Yan. Tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada keluarga. Yan Wei tersenyum dan langsung sibuk. Wang Yang Feng juga membawa senjata dewa dan teknik dewa untuk mengunjungi Wang Jin. Wang Xiao Ji mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi. Mengapa guru memanggil Qin Chen? Hal ini membuatnya sangat khawatir. Xiao Ji, mengapa kamu masih berdiri di sana? Wang Yang Feng bertanya dengan curiga ketika dia melihat Wang Xiao Ji masih berdiri di kehampaan. Aku akan segera ke sana. Wang Xiao Ji tersadar kembali dan buru-buru menarik kembali pandangannya dan terbang turun. 2793 Berjalan di atas gunung dan sungai, kenangan tentang benua yang terlupakan tanpa sadar muncul dalam benaknya. Jika hidupnya dibagi menjadi tiga bagian, benua yang terlupakan akan menjadi sepertiganya. Misalnya, Yan Wei, Tantai Li, dan Mu Qing, mereka semua bertemu di sini. Jadi ini adalah tempat yang tidak akan pernah dilupakannya. Qin Shi kecil, apakah kamu masih ingat bagaimana nenek buyutmu menipumu? Serigala bermata putih tiba-tiba berkata, Tentu saja aku ingat. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada waktu itu, karena siksaan Tantai Li, ia hampir menghadapi situasi menjadi musuh seluruh dunia di benua yang terlupakan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu untuk melatihnya. Paman, bisakah kamu menceritakan kepada kami tentang pengalamanmu di benua yang terlupakan? Lu Xiao Fei penasaran. Pengalaman. Qin Fei yang bergumam sambil tersenyum, ini adalah pengalaman yang agak panjang, tidak mungkin diselesaikan dalam sepuluh hari atau setengah bulan. Tidak apa-apa, santai saja. Kata Lu Xiao Fei. Qin Chen mengikuti dari samping, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di masa lalu, benua yang terlupakan tidak seperti sekarang, di mana kau bisa masuk dan keluar sesuka hatimu. Kata Qin Fei yang Sekarang pun sama saja. Meskipun kita dapat memasuki benua yang terlupakan sesuai keinginan kita, sulit bagi orang lain untuk memasuki lembah kupu-kupu. Begitu pula dengan penduduk benua yang terlupakan. Sulit untuk memasuki danau es. Kata Lu Xiao Fei. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya, kedua benua tidak terhubung. Tidak. Karena kakek dan paman Gongsunbei menganggap, jika kedua benua itu dihubungkan, mungkin akan mendatangkan banyak masalah. Kata Lu Xiao Fei. Jadi itu keputusan mereka. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Karena itu adalah keputusan ayahnya dan Gongsunbei, mereka pasti telah melalui berbagai pertimbangan. Paman, lanjutkan. Wajah Lu Xiao Fei penuh dengan harapan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saat paman serigala dan aku pertama kali memasuki benua terlupakan, tidak lama setelah kami memasuki alam roh. Qin Fei yang perlahan menjelaskan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, sebuah kota yang tertutup es dan salju memasuki garis pandang kelompok itu. Ini adalah wilayah ke-9, kota Kristal Es. Itu juga merupakan pintu masuk ke Kerajaan Ilahi Pusat. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengalami begitu banyak hal di benua yang terlupakan. Dibandingkan denganmu, aku dan adikku benar-benar seperti bunga di rumah kaca. Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kamu baru tahu sekarang. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Hah. Lu Xiao Fei tertawa datar. Terlalu banyak masalah dalam hidup seseorang. Jika Anda ingin tumbuh dewasa, Anda harus belajar menghadapinya sendiri. Kata Qin Fei yang. Aku juga ingin keluar dan mencari pengalaman, tapi ayah dan ibu tidak mengizinkannya. Lu Xiao Fei mengusap dahinya dan berkata. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya mereka tidak mengizinkannya. Hanya saja kamu belum siap. Apakah kita masih perlu mempersiapkan ini? Lu Xiao Fei tercengang. Tentu saja. Apakah menurutmu berlari santai saja itu disebut latihan? Anda perlu memiliki tujuan untuk latihan Anda. Qin Fei yang tersenyum tipis. Sasaran. Lu Xiao Fei menundukkan kepalanya dan merenung. Secepatnya. Sekelompok orang mendekati kota Kristal Es. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih dan berkata, untuk menghindari sensasi yang tidak perlu, mari kita sembunyikan identitas kita. Kamu masih tahu cara menyembunyikan identitasmu. Kakak kira kamu mau lari terang-terangan seperti ini. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Di kin besar dan benua yang terlupakan saat ini, siapa yang tidak mengenal Qin Fei yang. Begitu Qin Fei yang muncul di kota Kristal Es, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Qin Fei yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Anak serigala sialan ini benar-benar tidak menyanyiakan kesempatan untuk meremehkannya. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan sebuah pil bentuk ilusi muncul. Dia melemparkannya ke dalam mulutnya dan berubah menjadi sosok seorang pria besar. Serigala bermata putih berubah menjadi seekor anjing hitam besar. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya, Qin Chen, tidak mengubah penampilan mereka. Penjelasan yang mereka berikan adalah bahwa toh tidak banyak orang yang mengenal mereka. Lagi pula, mereka kenal siapa yang menjaga altar itu, jadi itu akan memudahkan mereka. Kota Kristal Es Meskipun ada penjaga yang menjaganya, mereka tidak terlalu ketat. Sekelompok orang memasuki kota dengan lancar. Beberapa ratus tahun telah berlalu. Kota Kristal Es telah berkembang pesat, tetapi berjalan di jalan dan melihat-lihat, Qin Fei yang masih dapat melihat beberapa bayangan masa lalu. Datang dan lihatlah, datang dan lihatlah, mantel bulu cerpelai terbaik. Petik 2 Suara pedagang asongan terdengar di mana-mana, dan jalan-jalan pun dipenuhi orang dan kereta, sehingga menciptakan suasana yang ramai. Tanpa disadari, sekelompok orang berjalan menuju sebuah alun-alun. Di tengah alun-alun itu berdiri sebuah patung yang megah. Patung ini adalah Qin Fei yang lagi. Ada patungmu di sini. Serigala bermata putih tercengang. Ini sangat normal. Hanya karena pamanlah benua yang terlupakan mampu lolos dari bencana itu, jadi wajar saja jika masyarakat di sini sangat menghormati paman. Lu Xiao Fei berkata dengan suara rendah. Sebenarnya, tidak perlu melakukan ini. Semua orang yang hidup dengan baik adalah hadiah terbaik bagiku. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itulah yang kamu pikirkan, tapi tidak semua orang berpikir begitu. Kamu telah menyelamatkan dua benua, setidaknya mereka seharusnya menunjukkan rasa terima kasih kepadamu. Dan hanya dengan cara ini kamu tidak akan dilupakan. Kalau tidak, setelah beberapa ratus tahun, berapa banyak orang yang masih mengingatmu? Kata Lu Xiao Fei. Apakah penting apakah mereka mengingatku atau tidak? Qin Fei yang tersenyum tipis. Lu Xiao Fei berkata, apakah kamu bercanda? Ini adalah kemuliaan tertinggi, tentu saja ini penting. Kejayaan. Petik 2. Gumam Qin Fei yang Beberapa hal, bahkan jika dijelaskan kepada Lu Xiao Fei, dia tidak akan mengerti. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Di samping patung tersebut terdapat altar yang mengarah ke Kerajaan Ilahi Pusat. Di antara patung dan altar, ada seorang lelaki tua berpakaian hitam duduk bersilah. Lelaki tua itu tidak bergerak seperti gunung. Meskipun salju turun lebat, tidak ada satupun kepingan salju di tubuhnya. Ketika butiran salju jatuh padanya, mereka langsung mencair. Seorang kenalan lama. Melihat lelaki tua ini, mata Qin Fei yang perlahan memperlihatkan secercah senyuman. Kakek Ye. Lu Xiao Jia berteriak pada lelaki tua itu dan berlari ke girangan. Lelaki tua itu membuka matanya dan menatap Lu Xiao Jia. Ada sedikit rasa sayang di wajah tuanya. Kakek Ye, apakah kamu merindukanku? Lu Xiao Jia berlari mendekat, memeluk lengan lelaki tua itu dan bertanya dengan genit. Ya, orang tua itu tampak baik hati dan dengan penuh kasih sayang mengusap kepala Lu Xiao Jia. Kakek Ye, bagaimana denganku? Lu Xiao Fei juga berlari mendekat. Ya, aku merindukan kalian berdua. Orang tua itu terkekeh. Pada saat ini, Qin Fei yang, serigala bermata putih, dan Qin Chen juga memasuki alun-alun dan berjalan menuju lelaki tua itu. Salam, senior. Qin Chen membungkuk memberi hormat. Kamu di sini juga. Orang tua itu tersenyum tipis pada Qin Chen. Setelah itu, dia melirikin Fei yang dan serigala bermata putih dengan sedikit kecurigaan di matanya. Setelah itu, dia menoleh ke Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya sambil bertanya dengan suara rendah, apakah mereka bersama kalian berdua? Ya. Lu Xiao Jia mengangguk. Lalu siapa mereka? Kenapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Dan di mana anda bertemu mereka? Orang tua itu bertanya dengan suara rendah. Kakek Ye, apa maksudmu? Apakah anda curiga mereka adalah orang jahat? Lu Xiao Fei bertanya dengan heran. Kalian berdua terlalu muda dan terlalu naif. Kalian tidak tahu betapa kejamnya dunia ini. Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. He he. Kakek Ye, mereka bukan orang jahat. Mereka adalah paman kita. Lu Xiao Jia tertawa. Paman. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia menatap Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih sejenak dan bertanya-tanya, mengapa aku tidak tahu bahwa kalian memiliki paman seperti itu? Pak tua Ye, apa yang sedang kamu pikirkan? Jika kita benar-benar orang jahat, apakah menurutmu mereka berdua masih bisa melihatmu? Serigala Bermata Putih terdiam. Hem. Orang tua itu menatap Serigala Bermata Putih dengan heran. Serigala Bermata Putih itu terkekeh dan berkata, coba tebak, siapa sebenarnya kita? Akan ada hadiah jika anda menebak dengan benar. Anda. Orang tua itu memandang Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih. Dia tidak punya kesan sama sekali terhadap mereka. Namun, dilihat dari nada bicara anjing hitam besar itu, mereka tampaknya sangat dekat. Dan dia adalah paman Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia. Paman. Dia sepertinya telah mendengar dari Lu Zheng bahwa karena hubungan Kinfei Yang dan Lu Hong, Klan Chin menjadi keluarga Lu Hong. Jika dia benar-benar paman Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia, maka orang di depannya pastilah Putra Kaisar dan Lu Qiuyu. Namun, dia telah melihat semua anak Kaisar dan Lu Qiuyu, dan tidak ada orang seperti itu sama sekali. Orang tua itu memeras otaknya, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Dia sempat memikirkan Kinfei Yang, tetapi dia segera menepis gagasan itu. Karena dia tahu bahwa Kinfei Yang telah pergi ke dunia kuno dan tidak mungkin berada di Kin besar. Lelaki tua itu tersenyum tak berdaya. Ia menatap kedua saudaranya dan berkata, Jangan membuatku penasaran. Katakan saja padaku. Lu Xiao Jia terkikik dan berkata dengan suara rendah, Kakek Ye, dia adalah paman Kinfei Yang. Apa? Mata lelaki tua itu membelalak, dan dia segera menatap Kinfei Yang. Sudah lama. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Anda. Orang tua itu tercengang. Itu benar-benar di luar dugaannya. Kamu orang tua. Mereka semua memanggil kami paman, Dan kau masih tidak bisa menebak identitas kami. Sepertinya semakin tua kau, semakin kacau pikiranmu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Ini. Orang tua itu menatap Serigala bermata putih, Lalu menatap Kinfei Yang, Lalu menatap Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia. Kedua bersaudara itu mengangguk sambil tersenyum. Apakah itu benar-benar Kinfei Yang? Orang tua itu menatap Kinfei Yang, Lalu menatap Serigala bermata putih dan bertanya, Kalau begitu, kamu adalah Serigala bermata putih. Kamu adalah Serigala bermata putih. Seluruh keluargamu adalah Serigala bermata putih. Serigala bermata putih memutar matanya. Orang tua itu menatap Serigala bermata putih dengan linglung. Sepertinya ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikatakan oleh Serigala bermata putih. Anda. Tidak. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu pergi ke dunia kuno? Orang tua itu sedikit tidak fokus. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Kami kembali beberapa hari yang lalu, Jadi, Kami khusus datang untuk menemui kalian, Teman lama. Lalu bagaimana dengan penampilanmu? Orang tua itu bertanya, Apakah kamu masih perlu bertanya? Dengan patung sebesar ini yang didirikan di sini, Jika kami tidak mengubah penampilan kami, Apakah kami bisa berjalan di sini, hidup? Kata Serigala bermata putih. Hah. Itu benar. Orang tua itu tertawa datar dan mengangguk. Bagaimana itu? Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Bagus sangat bagus. Orang tua itu cepat-cepat mengangguk dan bertanya, Bagaimana denganmu? Dan Nona dan Ruo Shuang, Apakah mereka sudah kembali? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Nona yang dia sebutkan adalah Tan Tai Li. Adapun Kin Ruo Shuang, Dia bukan hanya kerabatnya, Tetapi juga muridnya. Tentu saja identitas lelaki tua itu terungkap. Ya Shu. Kami semua baik-baik saja. Kinfei Yang mengangguk sambil tersenyum dan mengirimkan suaranya, Nenek Buyut, Apakah Anda ingin keluar sebentar? 2794. Lupakan saja. Kalau tidak, Semua orang akan berlinang air mata saat kita pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Suara Tan Tai Li terdengar. Oke. Dia menatap Yesu dan berkata sambil tersenyum, Nenek Buyut dan yang lainnya tidak kembali, Tetapi mereka baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Mereka juga yang menyuruhku untuk kembali dan menemuimu saat aku kembali. Mereka tidak kembali. Yesu bergumam, Ada sedikit kekecewaan di wajah tuannya. Kemudian, Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, Asalkan mereka baik-baik saja. Mereka sangat bahagia sekarang. Kata Serigala Bermata Putih. Mengapa kamu mengatakan itu? Yesu menatap Serigala Bermata Putih dengan rasa ingin tahu. Serigala Bermata Putih berkata, Karena mereka menemukan Kin Batian. Apa? Kin Batian masih hidup? Yesu terkejut. Tentu saja. Dia ada di dunia kuno. Serigala Bermata Putih mengangguk. Mereka menemukan Kin Batian. Aneh rasanya jika Nona dan Ruo Shuang tidak bahagia. Yesu terkekeh. Kin Fe yang juga tersenyum dan bertanya, Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana kabarnya? Mereka baik-baik saja. Yesu mengangguk dan tersenyum. Jangan bicara di sini. Ayo kita pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat dulu. Semua orang akan senang melihatmu kembali. Kalau begitu, Ayo kita berangkat. Kin Fe yang tersenyum. Dia juga agak tidak sabar. Yesu melambaikan tangannya, Dan altar segera pulih. Mengapa kamu menjaga altar di sini? Apakah Anda melakukan sesuatu yang salah Dan Gongsun Bey mengirim Anda ke sini? Serigala Bermata Putih tersenyum licik. Kamu masih lucu seperti biasanya. Dunia kini damai. Kesalahan apa yang bisa kulakukan? Saya hanya bosan. Gongsun Bey mengurus semua yang ada di pagoda pil. Aku benar-benar tidak punya pekerjaan, Jadi aku datang ke sini untuk menjaga altar. Yesu menggelengkan kepalanya. Kin Fe yang tersenyum dan berkata, Sepertinya Anda mengagumi kemampuan Gongsun Bey. Gongsun Bey benar-benar mampu. Terima kasih karena telah berbelas kasih Dan tidak memaksanya untuk tetap berada di sisimu. Yesu terkekeh. Dengan kemampuan Gongsun Bey, Jika dia benar-benar mengikutiku ke alam kuno, Prestasinya mungkin akan jauh lebih besar daripada sekarang. Nada bicara Kin Fe yang agak menyesal. Itu sudah pasti. Tetapi bukankah menara pil kita akan kehilangan bakat ini? Meskipun agak egois bagiku untuk berpikir seperti ini, Menara pilku benar-benar membutuhkan seseorang seperti dia untuk memimpin kita. Jika tidak, pagoda pil kita cepat atau lambat akan runtuh. Yesu tersenyum. Bukankah kau terlalu berlebihan? Aku tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di benua terlupakan Yang dapat melampaui Gongsun Bey. Serigala bermata putih cemberut. Kamu tidak mengatakannya, sesungguhnya tidak ada. Bahkan Wang Zicheng dan yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Gongsun Bey. Yesu menggelengkan kepalanya. Kin Fe yang bertanya, Wang Zicheng dan yang lainnya juga ada di Menara Pil. Ya, selama bertahun-tahun, Mereka telah membantu Gongsun Bey dan tidak pernah pergi. Meskipun kemampuan mereka sedikit lebih rendah dari Gongsun Bey, Mereka tetap sangat luar biasa. Untuk saat ini, Baik Gongsun Bey maupun Wang Zicheng, Mereka semua telah menjadi sosok yang dikagumi banyak orang. Yesu tersenyum. Lagi pula, Sudah ratusan tahun berlalu. Kalau mereka masih belum punya prestasi, Itu akan sangat memalukan. Kin Fe yang tersenyum sedikit. Jangan katakan itu. Wang Zicheng dan yang lainnya bekerja keras berkatmu. Kata Yesu. Apa hubungannya denganku? Kin Fe yang curiga. Mereka tidak ingin mengecewakan Anda. Karena kami semua tahu bahwa kamu akan kembali cepat atau lambat. Ketika Anda kembali, Betapa memalukannya jika melihat tidak ada pencapaian. Lagi pula, Mereka semua adalah bawahanmu. Semua orang memperhatikan mereka. Tentu saja, Mereka harus bekerja lebih keras. Kata Yesu. Orang-orang ini. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yesu menatap altar teleportasi yang aktif dan tersenyum. Ayo pergi. Kelompok itu melangkah ke altar satu demi satu. Serigala bermata putih berkata, Apakah kamu tidak takut tidak ada seorang pun yang akan menjaga altar dan mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk? Apakah bercanda? Siapa yang berani melakukan itu? Selain itu, ada orang yang menjaga kerajaan ilahi pusat. Tanpa izin kami, Mustahil untuk menyelinap ke kerajaan ilahi pusat tanpa ada yang menyadarinya. Yesu tersenyum percaya diri. Apakah begitu? Ketika saudara Zheng Jing dan Kin Xi kecil memasuki kerajaan ilahi pusat, Bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di sana? Serigala bermata putih menatapnya dengan puas. Hah! Yesu tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata, Bisakah yang lain dibandingkan dengan kalian, orang-orang aneh? Orang aneh? Orang tua, kau mengejek kami. Serigala bermata putih melotot ke arahnya dengan tidak senang. Haha! Yesu tertawa. Kerajaan ilahi pusat. Alun-alun pagoda pil. Tempat ini tidak banyak berubah. Pepohonan berjejer di kedua sisi alun-alun. Para pemuda dan pemudi bersembunyi di pepohonan untuk menggoda. Ada juga patung yang didirikan di tengah alun-alun. Itu adalah patung Kin Fei yang lainnya. Di sisi lain, ada sebuah altar. Seorang lelaki tua duduk bersila di samping altar. Lelaki tua ini berwajah seperti monyet. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi auranya sangat kuat. Dia adalah salah satu pusat kekuatan tersembunyi di pagoda pil, si lelaki tua berwajah monyet. Saat itu, Orang ini bahkan telah memburu Kin Fei yang Tentu saja. Pada saat itu, Lelaki tua berwajah monyet itu ditipu oleh Ayah Tuan Muda Hao dan tidak mengetahui kebenarannya. Ada juga seorang lelaki tua dengan hidung mancung. Dia juga merupakan ahli tersembunyi dari pagoda pil. Saat itu, Ketika Kin Fei yang mengembara di benua yang terlupakan, mereka adalah dua dewa palsu. Mengenai tingkat kultivasi mereka saat ini, tidak perlu dikatakan lagi, mereka telah memasuki alam dewa perang melalui keajaiban. Di belakang lelaki tua berwajah monyet itu ada tangga batu. Di atas tangga batu itu ada pagoda utama. Berdengung. Tiba-tiba, Altar itu bersinar terang. Lelaki tua berwajah monyet itu membuka matanya dan menatap altar. Ada sedikit kecurigaan di matanya. Segera, Empat orang dan satu serigala muncul di altar. Ye tua. Orang tua berwajah monyet itu tertegun dan berkata dengan heran, Mengapa kau tiba-tiba kembali? Tidak bisakah aku kembali? Apakah kau benar-benar mengira aku dikirim ke wilayah ke-9? Yesu tidak puas. Lelaki tua berwajah monyet itu tertawa dan menatap Kin Chen dan Lu Xiao Fei. Ia tersenyum dan berkata, Kalian juga ada di sini. Ya. Ketiganya menganggup dan mendarat di depan lelaki tua berwajah monyet itu. Mereka berkata dengan hormat, Salam, Senior. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Lelaki tua berwajah monyet itu melambaikan tangannya dan menatap Kin Fei Yang dan serigala bermata putih. Jejak kecurigaan melintas di matanya. Dia berkata, Ye tua, siapa mereka? Coba tebak. Akan ada hadiah jika tebakanmu benar. Yesu terkekeh. Lelaki tua berwajah monyet itu terdiam. Masih membuatnya penasaran. Dia menatap Kin Fei Yang dan serigala bermata putih dengan serius. Setelah beberapa saat, Dia menatap Yesu dan berkata, Apakah mereka orang-orang muda yang kamu sukai dan secara khusus kamu bawa ke pagoda utama? Bagaimana mungkin? Yesu menggelengkan kepalanya. Kemudian mereka. Lelaki tua berwajah monyet itu mengerutkan kening dan menatap Kin Chen dan Lu Xiao Fei. Dia berkata, Mereka dari Kin besar. Anda sudah menebak setengahnya. Yesu tersenyum. Lelaki tua berwajah monyet itu berkata dengan tidak sabar, Sudah kubilang, Jangan misterius. Katakan saja padaku. Yesu berbisik di telinga lelaki tua berwajah monyet itu. Apa? Pria tua berwajah monyet itu tiba-tiba berdiri dan menatap Kin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Yesu berkata, Aku tahu kamu akan memiliki ekspresi seperti itu. Bagaimana mungkin? Orang tua berwajah monyet itu bergumam. Senior, aku tidak membuatmu takut, kan? Kin Fei Yang tersenyum. Jangan bilang, Aku benar-benar takut. Lelaki tua berwajah monyet itu tersenyum pahit dan menatap Ria dan Serigala itu. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian kembali terlalu tiba-tiba. Serigala bermata putih berkata dengan bangga, Kami ingin mengejutkan kalian. Mendengar tentang itu. Orang tua berwajah monyet itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, Orang tua berwajah monyet itu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, Bagaimana dengan Nona dan Ruo Shuang? Mengapa saya tidak melihatnya? Mereka tidak kembali. Yesu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Mengapa mereka tidak kembali? Lelaki tua berwajah monyet itu tertegun, Dan wajahnya tiba-tiba berubah. Mungkinkah mereka? Jangan, Jangan, Jangan. Kin Fei Yang buru-buru berhenti dan berkata, Nenek Buyut dan yang lainnya baik-baik saja sekarang. Jangan terlalu banyak berpikir. Orang tua berwajah monyet itu bertanya, Karena mereka baik-baik saja, Mengapa mereka tidak kembali bersama? Ini. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Kebetulan sekali saya bisa kembali. Kin Fei Yang tersenyum. Baiklah, Selama Nona dan yang lainnya baik-baik saja di dunia kuno, Itu lebih penting daripada apapun. Yesu menepuk bahu lelaki tua berwajah monyet itu. Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Orang tua berwajah monyet itu menatap Kin Fei Yang. Mengapa aku harus berbohong padamu? Kin Fei Yang tidak berdaya. Baik-baik saja maka. Lelaki tua berwajah monyet itu menganggup dan tersenyum. Jarang sekali kau kembali. Aku dan lelaki tua Ye akan menemanimu berkeliling. Itu suatu kehormatan. Kin Fei Yang tersenyum sedikit. Penatua He. Lelaki tua berwajah monyet itu melihat ke menara utama di atas dan berteriak. Seketika, seorang lelaki setengah bayat turun seperti kilat. Orang tua ini punya sesuatu untuk dilakukan. Jaga altar untuk orang tua ini. Kata lelaki tua berwajah monyet itu. Ya. Pria paru bayat itu menjawab dengan hormat. Momong-momong, Di mana Gongsun Bei sekarang? Orang tua berwajah monyet itu bertanya. Master menara utama ada di ruang pertemuan. Ikuti. Orang tua berwajah monyet itu menatap Kin Fei Yang dan tersenyum. Ayo pergi. Kin Fei Yang mengangguk. Langsung. Sekelompok orang menaiki tangga batu dan menaiki menara utama selangkah demi selangkah. Siapakah pemuda ini? Bahkan orang tua Ye dan yang lainnya harus menemaninya secara pribadi. Penatua He menatap punggung Kin Fei Yang dengan mata penuh ketidakpercayaan. Menara utama juga telah diperluas banyak. Namun, Sepuluh menara pilih yang Kin Fei Yang kenal masih ada di sana. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak murid menara utama. Ada pria dan wanita, dan semuanya bersemangat dan bersemangat tinggi. Menara utama selalu menjadi eksistensi tertinggi di benua yang terlupakan. Bisa memasuki menara utama tentu merupakan suatu kehormatan besar. Namun, pada saat ini, ketika mereka melihat Kin Fei Yang, murid-murid muda ini tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan melihat. Bagaimana situasinya? Orang tua Ye dan yang lainnya menemaninya secara pribadi. Orang ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi mengapa dia terlihat seperti memiliki latar belakang? Dan anjing hitam besar itu. Petik 2. Lihat, sikap arogan itu, sikap tidak peduli terhadap kerabatnya. Petik 2. Aku merasa bahwa lelaki tua Ye dan yang lainnya hanyalah pengikut kecil di depannya. Petik 2. Petik 2. Para murid berbisik satu sama lain. Namun, Kin Fei Yang dan yang lainnya menutup telinga terhadap diskusi ini. Mereka berjalan melewati para murid satu persatu dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Jumlah murid di menara utama kita sekarang dua kali lebih banyak daripada saat kalian berada di menara utama. Bisa dikatakan mereka memiliki banyak bakat. Orang tua berwajah monyet itu tersenyum. Itu bagus. Kin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Serigala bermata putih bertanya dengan rasa ingin tahu, Lalu, apa posisi Wang Zicheng dan yang lainnya di menara utama. Mereka tidak memiliki posisi sebenarnya, artinya, mereka tinggal di menara utama sepanjang tahun. Orang tua berwajah monyet itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, Petik 2. Serigala bermata putih melirik Kin Fei Yang dengan ragu dan bertanya, bagaimana dengan Wang Yu, R. dan Tuan Mudahau. 2795. Wang Yu, R. juga telah berada di menara utama, menggantikan Gongsun Bei sebagai penguasa balai penegakan hukum. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Adapun Tuan Mudahau. Kita sudah lama tidak bertemu dengannya. Orang tua berwajah monyet itu menggelengkan kepalanya. Kamu belum melihatnya. Serigala bermata putih terkejut. Ya. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia berlatih di samudera tak berujung sebagian besar waktunya. Orang tua berwajah monyet itu mengangguk. Lautan yang tak berujung. Serigala bermata putih bergumam sambil mengerutkan kening. Mungkinkah pelatihannya di samudera tak berujung ada hubungannya dengan ayahnya? Ayahnya. Qin Fei Yang terkejut. Sudahkah kamu lupa? Ayahnya disegel di laut tak berujung, kata Yezichen. Kata Serigala bermata putih. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan mengangguk. Itu hal yang baik. Setelah pertempuran besar, semua musuh yang kuat terbunuh, tetapi kemudian tiga potong daging ditemukan di bawah tumpukan batu. Pemilik ketiga potongan daging tersebut adalah Su Ge Sen Feng, guru besar, dan kepala master menara. Pada waktu itu, setan dalam menyarankan untuk menyimpannya sebagai batu loncatan bagi anak Qin Hao Tian. Kemudian setelah berdiskusi, semua orang menyetujuinya. Akan tetapi, potongan daging sang guru besar dihancurkan oleh mereka, hanya menyisakan kepala master menara dan Su Ge Sen Feng. Pada saat itu, Qin Yuan secara pribadi pergi untuk menyegelnya. Lokasi segel tersebut adalah samudera tak berujung di benua yang terlupakan dan samudera reinkarnasi di Qin Besar. Sekarang, Serigala bermata putih jelas curiga. Apakah Tuan Mudahau berlatih di lautan tak berujung untuk menyelamatkan kepala master menara? Itu tidak penting. Segel itu dibuat oleh Paman Yuan. Dengan kekuatan Tuan Mudahau, dia tidak bisa menghancurkan segel itu. Namun, Qin Fei yang menoleh ke arah Yesu dan lelaki tua berwajah monyet itu. Apakah Tuan Mudahau telah berubah dalam beberapa tahun terakhir? Misalnya, dalam hal kepribadian. Perubahan lainnya tidak besar, tapi dia menjadi pendiam. Kata Yesu. Itu sudah pasti. Setelah perubahan sebesar itu, akan aneh jika dia masih bisa segembira sebelumnya. Kata Qin Fei yang Lebih-lebih lagi. Kebenciannya padamu tampaknya belum hilang. Kata Yesu. Biarkan dia. Bagaimanapun, aku tidak punya niat membunuh terhadapnya. Di samping itu, kesenjangan antara kita hanya akan semakin melebar di masa mendatang. Lawannya bukan lagi aku, melainkan saudara-saudariku. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Yesu dan lelaki tua berwajah monyet itu saling memandang dan menggelengkan kepala. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa mengatakan sesuatu seperti ini mungkin adalah anak ini. Ini bukan karena dia meremehkan Tuan Mudahau, tetapi karena dia benar-benar percaya diri dan mendominasi. Keduanya tidak lagi berada pada level yang sama. Belum lagi Tuan Mudahau, bahkan mereka hanya bisa mengagumi Qin Fei yang. Serigala bermata putih memutar matanya dan bertanya, apakah Wang Yu, Er sudah menikah? Hmm. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menoleh ke arah serigala bermata putih. Apa yang dipikirkan anak serigala terkutuk ini? Tidak. Orang tua berwajah monyet dan Yesu melirik Qin Fei yang dan menggelengkan kepala ke arah serigala bermata putih. Dia belum menikah. Serigala bermata putih terkejut. Banyak orang yang mengejarnya selama bertahun-tahun. Kakeknya, Wang Su, dan ayahnya telah mendesaknya, tetapi dia selalu diam. Kami pikir dia mungkin tidak akan menikah selama sisa hidupnya. Yesu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Faktanya, Wang Yu, Er adalah gadis yang baik. Baik karena kemampuannya maupun karakternya, dia adalah satu dari seratus orang. Sayangnya, takdir mempermainkan orang-orang. Wang Yu, Er tidak salah, dan Wang Su juga tidak salah. Itu salah Wang Yuan Shan. Jika bukan karena Wang Yuan Shan, mungkin Wang Yu, Er dan aku benar-benar bisa bersama. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ya. Saat itu, kamu sudah mencoba menerimanya. Dan dia juga telah memberikan banyak hal kepadamu. Saat itu, kami semua berpikir bahwa kalian pasti akan bersama. Tapi kami tidak menyangka Wang Yuan Shan akan muncul di tengah jalan. Kata serigala bermata putih. Ini mungkin takdir. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Takdir memang sesuatu yang misterius. Banyak hal yang selalu berada di luar ekspektasi seseorang. Mereka mengobrol sepanjang jalan. Kelompok itu berhenti di depan sebuah aula. Di dalam aula, lebih dari 20 orang duduk di meja, tampaknya tengah mendiskusikan sesuatu. Ini adalah aula konferensi menara utama. Qin Fei yang diam-diam memeriksa dengan indera ketuhanannya di jalan, jadi dia tahu bahwa Gongsun Bei dan yang lainnya sekarang berada di aula konferensi. Kelompok itu berdiri di luar dan tidak bersuara. Namun, orang-orang di aula memperhatikan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena pintunya tidak tertutup. Duduk di puncak adalah seorang pria berpakaian putih, berusia sekitar 27 atau 28 tahun, duduk tegak di kursi, memancarkan temperamen yang tenang. Orang ini adalah Gongsun Bei. Di bawah, pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hitam panjang, rambutnya diikat, memancarkan aura dingin. Dia adalah Wang Yu, R. Wang Zicheng, Raging Bull, Vipper, Spirit Empress, dan yang lainnya juga ada di sana. Semua orang telah meninggalkan kesembronoan masa lalu, menjadi dewasa dan mantap, memancarkan aura superior. Selain orang-orang ini, sisanya adalah petinggi menara utama. Misalnya, Tower Master dan Peak Master. Di antara mereka, Qin Fei Yang juga melihat dua wajah yang dikenalnya, mereka adalah orang tua Wang Yuer. Karena orang tua Wang Yuer dulunya merupakan master puncak Saint Peak dan master menara suci. Gongsun Bei menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya di luar pintu, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Kemudian, dia menatap orang-orang yang hadir dan tersenyum. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Semua orang mengangguk, segera bangkit, dan berjalan menuju pintu. Salam, para tetua. Berjalan keluar pintu, semua orang membungkuk kepada Yesu dan lelaki tua berwajah monyet itu. Pada saat yang sama, mereka melemparkan pandangan bingung ke arah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Seperti murid-murid lainnya, mereka merasa agak tidak percaya bahwa Yesu dan lelaki tua berwajah monyet itu ikut bersama mereka. Siapakah orang ini? Kalau begitu, kami juga akan pergi. Wang Zicheng dan yang lainnya juga bangkit dan menatap Gongsun Bei. Oke. Gongsun Bei mengangguk. Kalian tidak harus pergi. Yesu berjalan ke Ola dan menatap mereka sambil tersenyum. Hah. Wang Zicheng dan yang lainnya tertegun dan menatap Yesu dengan curiga. Pria tua berwajah monyet, Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, Qin Chen, dan Lu Xiao Fei mengikuti ke Ola di bawah tatapan bingung semua orang. Wang Yuer juga tidak pergi. Wajahnya yang dingin tiba-tiba tersenyum tipis saat dia berjalan ke arah saudara Lu dan berkata, Kalian berdua ada di sini. He he. Bibi, kamu makin cantik saja. Lu Xiao Jia memeluk lengan Wang Yuer dengan penuh kasih sayang. Hah. Mereka cukup dekat. Serigala bermata putih terkejut. Tahun lalu, Bibi Yu, R melakukan perjalanan khusus ke Qin besar untuk merayakan ulang tahun Jia kecil. Lu Xiao Fei berbisik. Jadi begitu. Lalu mengapa kamu memanggilnya Bibi? Serigala bermata putih merasa bingung. Ibu menyuruh kami memanggilnya begitu. Katanya itu panggilan sayang. Lu Xiao Fei berpikir dalam hati. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, kamu seharusnya memanggilnya Bibi. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Itu hanya judul. Tidak penting. Lu Xiao Fei mengangkat bahu dan berlari ke arah Wang Yuer sambil berkata, Bibi, satu hari terpisah terasa seperti tiga tahun. Aku sangat merindukanmu. Anak nakal. Wang Yuer melotot ke arah Lu Xiao Fei, lalu menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, dan bertanya dengan bingung, Mereka. Mereka. Lu Xiao Jia ingin mengatakannya keras-keras tanpa berpikir. Namun, Lu Xiao Fei buru-buru menghentikan adiknya dan mentransmisikan suaranya, Anak-anak, jangan bicara omong kosong. Lu Xiao Jia sedikit tertegun. Kemudian, dia menatap Wang Yuer dan Qin Fei Yang. Mata besarnya berkedip dan perlahan-lahan memperlihatkan ekspresi kesadaran. Apa yang sedang kalian lakukan, saudara-saudara? Wang Yuer menatap mereka dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Kalian ngobrol saja. Jangan khawatir tentang kami. Kami hanya akan menonton dari samping. Lu Xiao Fei buru-buru menarik Lu Xiao Jia dan berbalik untuk mundur ke sisi Qin Chen. Melihat ini, Wang Yuer tidak bisa menahan perasaan marah. Apa yang sedang terjadi? Kamu, ayo pergi. Terdengar suara dari luar pintu. Itu adalah ibu Wang Yuer. Oke. Wang Yuer mengangguk. Xiao kamu. Yesu hendak berbicara, tetapi dia dihentikan oleh Qin Fei Yang, yang menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan dia pergi. Kalian tidak akan bicara. Yesu menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Dengan hubunganku dengannya, jika kami bertemu langsung, suasananya akan semakin canggung. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Baiklah. Yesu mengangguk. Setelah Wang Yuer pergi bersama orang tuanya, Gongsun Bei berdiri dan berkata sambil tersenyum, apa yang kalian berdua lakukan? Bertingkah begitu misterius. Ya. Siapakah pria dan anjing ini? Dan mereka membiarkan Anda secara pribadi memimpin jalannya. Mereka cukup berpengaruh. Wang Zicheng memandang Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Tentu saja. Serigala bermata putih melompat ke atas meja. Dengan sikap sombong dan mendominasi, dia berteriak, kalian semua, berlutut dan nyanyikan, taklukkan, untuk kakak besar ini. Hah. Gongsun Bei dan yang lainnya tercengang. Apakah ada yang salah dengan anjing ini? Dan dari penampakannya, kelihatannya cukup sakit. Apa reaksimu? Percaya atau tidak, kakak besar ini akan membunuhmu. Serigala bermata putih berteriak. Lupakan. Ini menara utama. Kalau kau bertingkah kasar lagi, aku akan langsung mengusirmu. Banteng barbar besar itu meregangkan otot-ototnya, dan otot-otot di sekujur tubuhnya menyembunyikan kekuatan yang mengerikan. Aduh. Berani sekali kamu bersikap sombong di depan kakak besar ini. Serigala bermata putih menamparkan dengan kakinya dan berteriak, turun. Si banteng besar tercengang. Ia menatap Yesu dan lelaki tua berwajah monyet itu dan bertanya, bisakah aku melakukannya? Teruskan. Yesu terkekeh. Cahaya dingin melintas di mata banteng besar itu. Ia mengangkat tinjunya yang seperti mangkuk dan menghantamkannya ke arah Serigala bermata putih. Kekuatan mengerikan yang tersembunyi dalam tubuhnya mengalir keluar seperti air terjun. Ledakan. Tinju dan kaki saling beradu. Banteng barbar agung segera tiarap dan menghantam tanah dengan keras, mengakibatkan seluruh aula pertemuan agung berguncang. Apa? Gongsunbei, Wang Zicheng, dan yang lainnya menatap banteng besar itu dengan mulut menganga. Dikalahkan begitu saja. Bagaimana itu? Serigala bermata putih berdiri di atas meja, matanya penuh kebanggaan. Sangat kuat. Banteng besar itu bangkit dan menatap Serigala bermata putih dengan heran. Bukan hanya kalian, kalian semua bersama-sama hanya bisa mengambil satu kaki. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Arogan. Wang Zicheng sangat marah dan berteriak, bunuh saja dan makan daging anjing. Ledakan. Aura kelompok itu tiba-tiba meledak. Orang-orang di luar terkejut dan melihat keaula konferensi. Cih. Serigala bermata putih tersenyum meremehkan, mengangkat kakinya, dan dengan lembut menurunkannya. Jejak kekuatan ilahi muncul. Aura kelompok itu runtuh. Wang Zicheng dan yang lainnya juga terpental. Meskipun Serigala bermata putih itu penyanyang dan tidak menderita luka fatal, mereka semua dalam kondisi menyedihkan. 2796. Melihat pemandangan ini, Kinfei yang tidak dapat menahan senyum. Meskipun mereka tidak sekuat Serigala bermata putih, mereka cukup bersatu setelah bertahun-tahun. Kesatuan adalah apa yang ingin ia lihat. Namun, Wang Zicheng dan yang lainnya tercengang. Gongsunbei juga sama. Anjing hitam besar ini sungguh kuat, bukan? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengaku kalah? Serigala bermata putih memandang mereka dengan bangga. Wang Zicheng mengamati Serigala bermata putih itu, lalu berjalan ke sisi Yesu dan bertanya dengan suara rendah, Patuaye, dari mana anjing sialan ini datang? Haha. Yesu tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Tidak bisakah kau membuat kami penasaran? Wang Zicheng tidak puas. Meskipun pihak lainnya sangat kuat, dia jelas tidak punya niat jahat. Namun, status mereka di benua terlupakan tidak rendah sekarang. Mereka tahu semua tokoh terkenal, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang anjing hitam besar ini. Bukalah mata kecilmu dan lihatlah baik-baik siapa aku. Serigala bermata putih menyeringai, dan penampilannya segera mulai berubah. Pertama, rambutnya berubah dari hitam menjadi emas. Kemudian, dua sayap emas kecil muncul di punggungnya. Wang Zicheng dan yang lainnya menatap Serigala bermata putih. Melihat perubahan yang terjadi pada Serigala bermata putih, sedikit ekspresi terkejut perlahan muncul di mata mereka. Ini. Ketika Serigala bermata putih sepenuhnya kembali ke wujud aslinya, yang lain langsung membeku di tanah, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Haha. Serigala bermata putih itu menyeringai dan menatap mereka. Apa kalian terkejut? Apa kalian terkejut? Sialan. Itu kamu, Bajingan. Wang Zicheng tersadar dan langsung mengumpat. Ia berlari ke arah Serigala bermata putih dan mengamatinya, seolah ingin memastikan apakah ia nyata atau tidak. Serigala bermata putih. Gongsunbei pun tertegun di tempat, bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, sebuah suara mencurigakan terdengar dari luar. Semua orang gemetar dan menoleh, hanya untuk melihat Wang Yu, R. dan orang tuanya kembali. Mereka kembali karena mendengar keributan. Namun, saat mereka tiba di luar aula utama, mereka segera mendapati bahwa suasananya tidak tepat. Mengikuti dengan saksama. Mereka memandang Serigala bermata putih dan tercengang. Bukankah ini saja? Saat ini, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Di satu sisi, itu adalah identitas Serigala bermata putih. Di sisi lain, kembalinya Wang Yu, R. dan orang tuanya tentu saja membuat suasana semakin canggung. Kinfei yang menghela nafas dalam hati. Pada akhirnya, dia masih harus menghadapinya. Semua orang yang hadir cukup pintar untuk menebak identitas Serigala bermata putih setelah ia mengungkapkan identitas aslinya. Seperti yang diharapkan. Ketika semua orang kembali sadar, mereka semua memandang Kinfei yang. Kinfei yang tersenyum tipis, tidak lagi menyembunyikan penampilan aslinya. Kinfei yang. Tuan muda. Gongsunbei, Wang Zicheng, Wang Yue, dan orang tuanya semua menatap tajam ke wajah Kinfei yang. Wajah ini, siapa yang bisa melupakannya? Lama tak jumpa. Kinfei yang tersenyum tipis. Kinfei yang. Gongsunbei menggigil dan dengan cepat berjalan di depan Kinfei yang. Dia memegang bahu Kinfei yang dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh semangat, aku tidak menyangka itu kamu. Kinfei yang tersenyum dan berkata, kalau begitu aku ingin tahu apakah saudara Gongsun akan menyambutku. Tentu saja. Gongsunbei mengangguk, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah suara dingin terdengar. Menara utamaku tidak menyambutmu, pergilah sekarang. Semua orang segera menatap ayah Wang Yue. Karena orang yang berbicara adalah ayah Wang Yue. Ayah, menara utama ada di sini. Kau tidak punya hak untuk berbicara. Wang Yue pun menoleh untuk melihat dengan sedikit ekspresi tidak senang di wajahnya. Tidak apa-apa. Gongsunbei melambaikan tangannya, menatap ayah Wang Yue, dan mendesah. Sudah ratusan tahun berlalu, tidak peduli seberapa dalam dendam itu, seharusnya sudah berakhir sekarang. Sudah selesai. Bagaimana bisa semudah itu? Ayah Wang Yue mendengus dingin. Disitulah kesalahanmu. Kita semua melihat apa yang terjadi pada Wang Yuan Shen dengan mata kepala kita sendiri. Itu semua salahnya. Saat itu, Qin Fei yang sudah sangat baik hati. Karena dia memberi Wang Yuan Shen lebih dari sekali, tetapi Wang Yuan Shen tidak menghargainya. Jika kami jadi dia, kami juga akan membunuhnya. Kata Yesu. Ayah Wang Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Wang Yue melirik Qin Fei yang, lalu berbalik menatap orang tuanya dan berkata, ayo pergi. Kamu. Mereka berdua segera menatap Wang Yue. Cukup, ini sungguh cukup. Wang Yue menghela nafas dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Punggungnya tampak sangat sedih. Orang tua Wang Yue menatap Qin Fei yang dengan dingin, lalu berbalik dan mengejar Wang Yue. Mendesah. Gongsun Bey juga menghela nafas dalam-dalam. Ia menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, jangan salahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Aku tidak menyalahkan diriku sendiri. Saya hanya merasa sedikit kasihan pada mereka. Sebagai tokoh besar benua yang terlupakan, mereka bahkan tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mereka sebenarnya bisa dimaafkan. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan Wang Yuan Shan. Kamu belum pernah melihat Wang Su. Dia sudah minum selama bertahun-tahun. Dia tidak lagi seanggun dulu. Gongsun Bey menggelengkan kepalanya. Minum sepanjang hari. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya, kalau dipikir-pikir lagi, dia adalah seorang lelaki tua yang sangat mengagumkan. Dan sekarang, dia tertekan sepanjang hari. Hatinya seperti abu yang mati. Jika kamu melihatnya lagi, kamu mungkin tidak akan mengenalinya. Kata Gongsun Bey. Itu salahnya sendiri. Siapa yang salah? Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Gongsun Bey menghela nafas. Meski begitu, tetap saja menyedihkan. Sudah cukup. Tuan Muda akhirnya kembali. Jangan bicarakan hal-hal yang mengecewakan ini. Kata Viper. Ya, ya, ya. Banteng barbar besar itu menganggup berulang kali. Ia berlari ke arah Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum konyol. Tuan Muda, kapan Anda kembali? Apakah kamu membawa pulang hadiah untuk kami? Hah. Qin Fei yang menatap banteng barbar besar itu dengan kaget dan berkata. Meminta hadiah begitu kau membuka mulutmu. Ini bukan gayamu. Tentu saja, Qin Fei yang tahu tentang banteng barbar besar. Jangan tertipu oleh penampilannya yang naif dan menawan. Faktanya, dia sangat cerdik. Seseorang secerdas Wang Zicheng telah berkali-kali ditipu olehnya. Mendengar ini, banteng barbar besar itu tersenyum malu. Qin Fei yang melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, Saya sungguh bersyukur melihat kalian semua begitu cakep dan masih bersatu. Kamu bercanda. Bagaimanapun juga, kami adalah prajuritmu. Bagaimana kami bisa mempermalukanmu? Kata Fieper. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap Fieper dan bertanya, Apakah kamu masih mempelajari penggunaan racun? Apakah kamu tidak mengenalku? Saya setia pada satu orang. Kata Fieper. Setia pada satu orang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu sudah mencapai sesuatu sekarang? Tentu saja. Fieper tersenyum bangga dan berkata, Aku bahkan bisa meracuni Dewa Perang sampai mati sekarang. Hah. Qin Fei yang tertegun dan berkata tanpa berkata-kata, Apakah ini sesuatu yang bisa dibanggakan? Bukankah ini sesuatu yang patut dibanggakan? Fieper bertanya, Aku kenal seorang lelaki tua yang menggunakan racun di dunia kuno. Racun yang diciptakannya bahkan dapat meracuni penguasa Negara Sembilan Surga. Qin Fei yang tentu saja berbicara tentang Tetua Agung Istana Sembilan Surga. Wakil Master Pavilion Rubau begitu kuat, Namun ia tetap dilumpuhkan oleh Tetua Agung. Itu sudah jelas. Seberapa mengerikankah penggunaan racun oleh Tetua Agung? Negara Sembilan Surga. Fieper tercengang. Gongsunbei, Wang Zicheng dan yang lainnya juga menatap Qin Fei yang dengan curiga. Di atas Dewa Perang adalah Dewa Tertinggi, di atas Dewa Tertinggi adalah Dewa Tertinggi, dan di atas Dewa Tertinggi adalah Alam Surga Kesembilan. Pikirkanlah, seberapa besar jarak antara kamu dan orang tua itu. Qin Fei yang menatap Fieper dan tersenyum. Fieper tercengang, ada begitu banyak alam di atas Dewa Perang. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Fieper bertanya, Lalu, berapa tingkat kultivasi kamu dan saudara Wolf sekarang? Kita. Aku benar-benar tidak berbakat, aku baru saja melangkah ke Alam Sembilan Surga. Qin Fei yang tertawa. Hah. Sekelompok orang itu menatap Qin Fei yang dengan kaget. Setelah tidak melihatnya selama beberapa ratus tahun, orang ini juga belajar cara bersikap keren. Namun, tindakan Qin Fei yang menghancurkan kultivasinya sendiri sungguh membuat mereka sedikit takut. Siapa yang menyangka bahwa manusia dan serigala ini sudah menjadi begitu kuat? Tidak mengherankan bahwa mereka tidak sebanding dengan cakar serigala bermata putih ketika mereka bergabung. Ini adalah penindasan yang mutlak. Apakah kalian sudah selesai? Qin Fei yang memandang mereka dan bertanya. Dilakukan. Semua orang mengangguk. Qin Fei yang tertawa, Kalau begitu mari kita pergi ke tanah warisan. Mengapa kita pergi ke tanah warisan? Gongsun Bey curiga. Awalnya dia mengira Qin Fei yang akan mengatakan bahwa semua orang akan berkumpul di restoran, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan pergi ke tanah warisan. Qin Fei yang tersenyum tipis, Aku belum kembali terlalu lama. Aku ingin melihat-lihat. Baik-baik saja maka. Gongsun Bey tidak dapat memahami pikiran Qin Fei yang, jadi dia tidak bertanya lagi dan membuka portal. Segera setelah. Semua orang masuk dalam satu berkas. Tanah warisan. Qin Fei yang pernah memperoleh pengalaman teknik pemurnian jiwa di sini. Ada total empat patung di sini. Patung pertama adalah patung kepala pagoda master generasi pertama, Ayah Tan Tai Li. Patung kedua adalah patung murid kepala pagoda master generasi pertama. Patung ketiga adalah Tan Tai Li sendiri. Patung keempat adalah Qin Batian. Saat ini, di alun-alun tempat patung itu berada, seorang lelaki tua duduk bersila. Ia memiliki kultivasi dewa perang. Dia adalah seorang lelaki tua dengan hidung bengkok. Yesu berlari ke area ke-9. Lelaki tua berwajah monyet berada di alun-alun pagoda Pil, sedangkan lelaki tua berhidung bengkok tinggal di tanah warisan. Merasakan aura Qin Fei yang dan yang lainnya, lelaki tua berhidung bengkok itu membuka matanya. Ketika dia melihat Qin Fei yang dan serigala bermata putih, tatapannya bergetar. Salam, senior. Qin Fei yang membungkuh. Aku tak berani, aku tak berani. Orang tua berhidung bengkok itu buru-buru bangkit dan melambaikan tangannya. Sungguh lelucon. Qin Fei yang adalah penyelamat Qin besar dan benua yang terlupakan. Bahkan jika dia harus tunduk, dialah yang harus tunduk kepada Qin Fei yang. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kakak senior menjadi lebih sopan. Qin Fei yang tersenyum. Orang tua berhidung bengkok itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak ada yang dapat dia lakukan. Kalau orang lain, dia pasti bisa menerima penghormatan ini dengan hati nurani yang bersih. Namun, orang yang dihadapinya adalah Qin Fei yang. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun, saat itu, Qin Fei yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan banyak orang yang meninggal secara tragis. Tindakan mulia seperti itu sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat siapapun. Kapan kamu kembali? Di mana Nona dan Ruo Shuang? Setelah lelaki tua berhidung bengkok itu tenang, dia memandang Qin Fei yang dan bertanya. Beberapa hari yang lalu. Sedangkan untuk nenek Buyut dan yang lainnya, mereka masih berada di alam kuno. Mereka baik-baik saja. Qin Fei yang tersenyum. Dia tahu bahwa lelaki tua berhidung bengkok itu pasti akan bertanya tentang situasi Tantai Li dan Qin Ruo Shuang saat ini seperti Yesu dan yang lainnya, jadi dia mengatakannya terlebih dahulu. Itu bagus. Orang tua berhidung bengkok itu tersenyum dan bertanya, lalu mengapa kamu dan Serigala bermata putih kembali kali ini? Aku merindukanmu, jadi aku kembali untuk menemuimu. Qin Fei yang tersenyum. Haha. Orang tua berhidung bengkok itu tertawa, jelas tidak mempercayainya. Itu benar. Kata Qin Fei yang. Apakah begitu? Lelaki tua berhidung bengkok itu terkejut dan tersenyum. Kalau begitu, ini kehormatan kami. Meskipun ratusan tahun telah berlalu, pemuda ini masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak berpura-pura dan memberikan kesan akrab kepada orang-orang. 2797. Seperti yang Anda lihat, tanah warisan tidak berubah sama sekali. Apa yang bisa dilihat di sana? Gongsun Bei menatap Qin Fei yang dengan curiga. Tetapi di sini, ada kenangan yang menjadi milikku. Qin Fei yang melirik keempat patung itu dan tersenyum tipis. Memori. Gongsun Bei bergumam. Masa lalu muncul dalam pikirannya seperti pasang surut. Memang. Ada kenangan tentang Qin Fei yang di sini. Saat itu, Qin Fei yang memperoleh warisan di sini dan menjadi murid kepala Master Pagoda. Ia juga menjadi penerus kepala Master Pagoda berikutnya. Namun karena keegoisan kepala Pagoda Master sebelumnya, dia pernah ingin membunuh Qin Fei yang. Nyatanya. Saat itu, Qin Fei yang sama sekali tidak tertarik dengan posisi kepala Master Pagoda. Itu sepenuhnya imajinasi kepala Master Pagoda sebelumnya. Karena hal inilah konflik pun meningkat. Pada akhirnya, mereka seperti musuh Bebu Yutan. Tentu saja. Gongsun Bei juga tahu bahwa bahkan jika tidak ada hal seperti itu, Qin Fei yang dan kepala Master Pagoda sebelumnya cepat atau lambat akan marah. Karena kepala Pagoda Master sebelumnya hampir membunuh Tantai Li. Sebagai junior Tantai Li, Qin Fei yang tentu saja tidak bisa berdiam diri dan menonton. Kalau dipikir-pikir lagi, seberapa baik hubunganku dengan Tuan Hao. Kami seperti saudara. Sayangnya, takdir juga mempermainkan manusia. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saat itu, Tuan Hao telah memberinya banyak bantuan. Dan saat itu, entah itu Qin Fei yang atau Tuan Hao, mereka tidak memiliki ilusi mengenai posisi kepala Master Pagoda. Karena sifat sok benar kepala Pagoda, segalanya berubah. Mungkin ini adalah siklus sebab akibat. Gongsun Bei menghela nafas. Dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu, cepat atau lambat akan mendapat balasannya. Kepala Pagoda Master adalah contoh terbaik. Karena kecemburuannya terhadap Qin Batian, karena keinginannya akan kekuasaan, dia dengan kejam membunuh Tantai Li. Kemudian, Tantai Li kembali dan membuatnya kehilangan segalanya. Inilah yang disebut, di mana ada sebab, di situ ada akibat. Sebab dan akibat. Qin Fei yang bergumam. Ya, seperti Qin Hao Tian. Dulu, dia telah membunuh ibu Qin Hao Tian. Sekarang, Qin Hao Tian ingin membalas dendam padanya. Seperti ayahnya. Ayahnya telah mengusirnya dari ibu kota kekaisaran dan melumpuhkan kultifasinya. Kemudian, ia memasuki ibu kota kekaisaran untuk membalas dendam. Dan, para naga ingin menjarah kekuatan garis keturunan Qin Fei Yang dan Qin Batian. Balas dendam Qin Fei Yang dan Qin Batian adalah hasilnya. Contoh lain. Dia menyelamatkan orang-orang biasa karena karma. Kini, masyarakat dunia berterima kasih kepadanya. Inilah hasilnya. Tiba-tiba, Qin Fei Yang tampaknya telah memahami sesuatu, dan tubuhnya diam-diam dipenuhi dengan aura yang tidak jelas. Hem. Serigala bermata putih adalah orang pertama yang menyadari ketidaknormalan Qin Fei Yang. Dia menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Pada saat ini, dia merasa bahwa Qin Fei Yang telah menjadi sangat halus. Dia jelas berada tepat di depannya, tetapi dia tampaknya tidak dapat menangkapnya. Apa yang sedang terjadi? Itu benar. Segala sesuatu di dunia ini tidak dapat lepas dari karma. Tidak masalah apakah itu manusia atau binatang buas. Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti memiliki sebab dan akibat. Faktanya, sebab akibat ini juga merupakan sejenis kekuatan. Lebih jauh lagi, kekuatan ini tampaknya saling terkait erat oleh ribuan benang. Dengan cara ini, sebab dan akibat terbentuk. Qin Fei Yang berbisik dan perlahan mengangkat lengannya. Gumpalan api yang hampir transparan perlahan mengembun. Gumpalan api ini memancarkan aura yang sangat misterius dan mendalam. Saat ini, kekosongan di sekitarnya mulai terdistorsi. Gongsun Bei dan yang lainnya akhirnya menyadari ketidak normalan Qin Fei Yang, dan mereka semua memasang ekspresi terkejut. Ini, aura kekuatan hukum. Serigala bermata putih menatap api itu, dan matanya tiba-tiba membelalak. Kekuatan hukum. Gongsun Bei dan yang lainnya terkejut dan berbalik menatap serigala bermata putih dengan curiga. Kekuatan hukum adalah jenis kekuatan yang melampaui kekuatan ilahi. Misalnya, time arai berevolusi dari kekuatan waktu. Qin Shi kecil telah memahami kekuatan hukum cahaya di alam kuno. Dan sekarang, dia tampaknya telah memahami kekuatan hukum lainnya. Serigala bermata putih menjelaskan, matanya penuh ketidakpercayaan. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Mungkinkah ini yang disebut pencerahan? Pada suatu titik waktu tertentu, ketika seseorang bersentuhan dengan suatu masalah atau kalimat, mereka dapat memasuki keadaan pencerahan. Pencerahan jenis ini disebut pencerahan. Di mana ada sebab, di situ ada akibat. Qin Fei yang bergumam, dan tampaknya telah terbangun dari keadaan pencerahan. Dia menundukkan kepalanya dan menatap api di telapak tangannya, dan senyum merayap di wajahnya. Qin Shi kecil, ini. Serigala bermata putih buru-buru bertanya. Kekuatan sebab dan akibat. Itu adalah hukum sebab akibat. Qin Fei yang tersenyum. Hukum sebab akibat. Serigala bermata putih tercengang. Dia tahu tentang hukum pembantaian, hukum cahaya dan kegelapan, dan bahkan hukum kehidupan dan kematian, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hukum sebab akibat. Sebelumnya saya tidak tahu tentang hukum sebab akibat. Tetapi ketika saya baru saja mendapat pencerahan, saya tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan hukum sebab akibat. Jadi, hukum sebab akibat ini juga merupakan sejenis kekuatan. Qin Fei yang tersenyum. Sekalipun hukum sebab akibat benar-benar ada, bukankah terlalu mudah untuk memahami kekuatan hukum? Serigala bermata putih terdiam. Tidak ada waktu atau tempat untuk pencerahan. Anda akan memahaminya saat Anda datang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan sebuah pikiran, api di telapak tangannya menghilang ke dalam tubuhnya. Raksasa. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa. Ia menoleh ke arah Gongsun Bei dan berkata, Terima kasih, Saudara Gongsun. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Gongsun Bei menatapnya dengan bingung. Setiap jenis pencerahan muncul pada momen yang tidak disengaja. Dan tadi, hukum sebab akibat yang Anda sebutkan itu setara dengan titik pemicu, yang juga disebut sekering. Dengan kata lain. Jika bukan karena kata-katamu, aku tidak akan mampu memahami hukum sebab akibat. Qin Fei yang tersenyum tipis. Jadi begitulah adanya. Gongsun Bei tiba-tiba mengerti dan tersenyum. Kalau begitu, ini juga alasan mengapa kamu begitu berbakat. Pencerahan tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang. Pencerahan berkembang dari pengalaman dan pemahaman yang kaya akan dunia. Kata Qin Fei yang. Pengalaman yang kaya, pemahaman tentang dunia. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak merenungkan kalimat ini. Mereka tidak begitu memahaminya. Jangan berpikir secara membabi buta. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak akan bisa memahami makna sebenarnya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Kelompok itu tersenyum pahit. Semua orang mengerti arti kalimat ini, tetapi mereka tidak bisa memahami konsep dibaliknya. Dia merasa itu hanya kalimat biasa saja. Serigala bermata putih bertanya, Tahukah kamu berapa banyak orang di seluruh dunia kuno yang telah memahami hukum sebab akibat? Berapa banyak? Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Populasi dunia kuno tak terhitung banyaknya, dan ada banyak sekali ahli. Di antara mereka, ada juga banyak orang yang lebih kuat dari Little Kinsey. Tetapi jumlah orang yang telah memahami hukum sebab akibat dapat dihitung dengan satu tangan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan para ahli tahap mayat hidup yang telah melampaui tahap sembilan surga akan merasa sulit untuk memahami hukum sebab akibat dalam hidup mereka. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Panggung mayat hidup. Semua orang terkejut. Ahli Undead Stage dapat menghancurkan seluruh Great Kin dan Forgotten Kontinen hanya dengan lambayan tangan mereka. Seberapa mengerikan menurut Anda ahli Undead Stage? Kata Serigala bermata putih. Begitu kuat. Semua orang saling memandang. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Serigala bermata putih tidak melebih-lebihkan. Di antara para ahli yang kita kenal, salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kin Feyang mengangguk. Apakah dunia kuno adalah dunia terbesar di dunia ini? Wang Zicheng bertanya. Yang terbesar. Kin Feyang bergumam dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani mengatakannya dengan pasti. Apa maksudmu? Semua orang bingung. Jika sebelumnya, aku akan memberitahumu dengan pasti bahwa dunia kuno adalah dunia yang terbesar dan terkuat. Tapi sekarang. Ketika Kin Feyang mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Matanya yang dalam sepertinya bisa mengintip ke dunia di luar angkasa. Ada tingkat keempat di tingkat ilahi. Dan binatang kecil itu juga mengatakan bahwa ahli tahap mayat hidup di tingkat keempat itu jumlahnya sebanyak anjing. Jika binatang kecil tidak melebih-lebihkan, maka sulit membayangkan betapa mengerikannya level keempat. Bahkan alam kuno mungkin hanya dunia kecil seukuran peluru di depan tingkat keempat. Tentu saja. Sebelum melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Lagi pula, kata-kata binatang kecil itu belum tentu benar. Melihat Kin Feyang terdiam, semua orang dengan bijaksana tidak bertanya lagi. Sebab meski mereka bertanya dan tahu, mereka hanya bisa menatap. Namun, setelah memahami betapa kuatnya dunia ini, tujuan mereka pun berbeda. Di masa lalu, visi mereka terbatas pada Kin besar dan benua yang terlupakan. Mereka merasa sudah cukup baik bagi setiap orang untuk melangkah ke panggung Dewa Perang. Tapi sekarang, tujuan mereka adalah mencapai alam yang lebih tinggi. Misalnya, Sirgat dan Paragongat. Meski peluangnya tipis, mereka masih ingin mencoba. Teratai api, berikan aku sepuluh fena kristal dan fena roh. Kin Feyang melirik semua orang dan diam-diam mentransmisikan suaranya. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Suara teratai api segera terdengar di benak Kin Feyang. Kamu sudah menyiapkannya. Kin Feyang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Gadis ini benar-benar mengenalnya dengan sangat baik. Dia bahkan tidak membutuhkannya untuk mengatakan apapun dan dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Sejujurnya, mungkin bahkan Kaisar dan Lu Kiyuyu tidak mengenalnya sebaik teratai api. Kin Feyang melambaikan tangannya, dan sepuluh fena kristal dan fena roh segera muncul. Energi di samping mereka segera melonjak ke segala arah dengan tanah warisan sebagai pusatnya. Ini, petik 2. Gongsun Bei dan yang lainnya terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat fena roh dan fena kristal. Karena pada saat itu, kultivasi mereka sebenarnya sedang mengendur. Apakah kamu masih ingat batu jiwa? Kin Feyang memandang Gongsun Bei dan bertanya sambil tersenyum. Batu jiwa Gongsun Bei tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Apakah kamu berbicara tentang batu jiwa yang kamu dapatkan dari keluarga Guo ketika kamu memasuki dunia kuno? Ya. Kin Feyang mengangguk. Tentu saja aku ingat. Dulu, kamu bisa melangkah ke tahap dewa perang dengan begitu cepat berkat batu jiwa. Kata Gongsun Bei. Batu jiwa dihasilkan dari nadir roh ini. Kin Feyang menunjuk ke sepuluh fena roh dan tersenyum. Apa? Mata Gongsun Bei bergetar. Sepuluh lainnya adalah fena kristal. Kristal ilahi yang dihasilkannya memiliki efek memulihkan kekuatan ilahi. Aku akan memberikan ini ke menara utamamu. Kata Kin Feyang. Ini juga sangat berharga. Siklus karma tadi, aku hanya mengatakannya dengan santai. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Gongsun Bei buru-buru melambaikan tangannya. Hah. Kin Feyang menatap Gongsun Bei dengan kaget dan berkata, Kau pikir aku memberimu fena roh ini karena aku memahami hukum karma. Bukankah begitu? Gongsun Bei tertegun dan menatapnya dengan curiga. 2.798 Tentu saja tidak. Alasan utama aku datang ke tanah warisan adalah untuk memberimu garis jiwa dan urat kristal. Kin Feyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jadi begitu. Gongsun Bei mengangguk. Menara utama terlalu besar, dan jumlah muridnya terlalu banyak. Energi garis jiwa dan urat kristal tidak dapat diurus. Jadi, menurutku, yang terbaik adalah menempatkan garis jiwa dan urat kristal di sini. Selama garis jiwa dan urat kristal ditempatkan dengan benar, tempat ini akan langsung menjadi tanah suci kultivasi sejati. Pada saat itu, Anda dapat membiarkan murid-murid dengan bakat dan karakter yang baik datang ke sini untuk berkultivasi. Kata Kin Feyang. Masuk akal. Gongsun Bei mengangguk dan menggenggam tangannya. Terima kasih banyak telah memberi kami hadiah yang luar biasa saat Anda kembali. Kin Feyang tersenyum. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka ikutlah aku ke dunia kuno. Dunia kuno. Gongsun Bei terkejut. Yesu, lelaki tua berwajah monyet, dan lelaki tua berhidung mancung juga tercengang. Kemudian. Ketiganya tampak cemas. Mereka memandang Kin Feyang dan berkata, Nak, kau tidak bisa memburu orang-orang kami. Sudah ratusan tahun berlalu, tetapi anak ini masih memikirkan Gongsun Bei. Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Gongsun Bei sangat luar biasa. Aku cuma bercanda. Lihat betapa gugupnya kamu. Kin Feyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu bisa membuat lelucon seperti itu. Jantung kita yang menua tidak akan mampu menahannya. Yesu memutar matanya. Kin Feyang tertawa dan melompat ke langit. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan seluruh tanah warisan tercabut. Setelah urat kristal dan garis jiwa ditempatkan dan semuanya dipulihkan, Yesu memasang penghalang kekuatan ilahi. Tak lama kemudian, tempat itu dipenuhi kabut putih. Ini adalah energi garis jiwa dan urat kristal. Energi yang sangat menakutkan. Saya merasa bahwa jika saya berkultivasi di sini, saya dapat mencapai terobosan dalam waktu kurang dari setengah tahun. Lelaki tua berhidung mancung itu mendesah. Yesu dan lelaki tua berwajah monyet itu mengangguk. Kin Feyang, bocah nakal ini, benar-benar bintang keberuntungan mereka. Tidak perlu terburu-buru menyendiri. Kin Feyang akhirnya kembali. Tentu saja, kita harus mengadakan makan malam penyambutan untuknya terlebih dahulu. Gongsun Beida tertawa. Benar, benar, benar. Pak Tua Ye, cepat pergi ke pavilion Longfeng dan buat pengaturan. Kami ingin memesan seluruh tempat malam ini. Orang tua berwajah monyet itu menatap Yesu dan berkata. Ada biaya untuk memesan seluruh tempat. Kata Yesu. Menagi biaya untuk rakyat kita sendiri. Kau benar-benar orang tua yang pelit. Kata lelaki tua berwajah monyet itu dengan nada meremehkan. Kin Feyang memandang mereka berdua dan bertanya, apakah menara angin naga masih ada? Pavilion Longfeng ini juga menyimpan banyak kenangan miliknya. Tentu saja. Pavilion Naga Phoenix adalah restoran yang dibangun Ruo Suang seorang diri. Bagaimana mungkin orang tua ini membiarkannya menghilang? Lagi pula, saat ini, lelaki tua ini adalah master menara di balik pavilion Naga Phoenix. Kata Yesu. Jadi begitu. Kin Feyang menganggup tanda mengerti, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu pemiliknya, mengapa kamu meminta bayaran untuk itu? Tidak mudah bagimu untuk kembali. Tentu saja, orang tua ini harus menipumu. Kata Yesu. Kin Feyang tidak bisa menahan tawa. Tentu saja. Dia juga tahu bahwa ini hanya lelucon. Baiklah, orang tua ini akan pergi ke pavilion Naga Phoenix terlebih dahulu. Kalian temani Feyang untuk berjalan-jalan. Yesu tersenyum dan menatap Kin Feyang, lalu berkata, selama bertahun-tahun kamu tidak ada di sini, menara utama kita telah banyak berubah. Oke. Kin Feyang menganggup dan tersenyum. Setelah Yesu pergi, Lu Xiao Fei memutar matanya dan menatap Kin Feyang, lalu berkata, Paman, kalau begitu aku dan adikku juga akan pergi jalan-jalan ke kota. Kin Feyang tertegun dan diingatkan, jangan berlarian. Kami tidak akan melakukannya. Kita akan menemukan situ Feyang. Jika saatnya tiba, kami akan langsung pergi ke pavilion Naga Phoenix untuk menemuimu. Kata Lu Xiao Fei. Serigala bermata putih berkata, kalau begitu kau bisa memanggil Fat Soh dan Lian. Oke. Lu Xiao Fei menganggup, lalu menoleh ke arah Qin Chen, sambil tertawa, Kakak, bagaimana kalau kita pergi bersama? Tidak pergi. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini, kamu selalu membosankan. Lu Xiao Fei mengerutkan bibirnya dan berlari keluar menara utama bersama Lu Xiao Jia. Gongsun Bei menatap punggung kakak beradik itu dan berkata sambil tersenyum, melihat junior-junior ini, apakah kalian tiba-tiba merasa tua? Ya. Waktu sungguh cepat berlalu. Kin Feyang menghela nafas. Kalau begitu, kamu juga harus bekerja keras. Jangan menunggu sampai generasi Lu Xiao Fei punya anak, dan kamu belum menikah. Goda Gongsun Bei. Kin Feyang tersenyum pahit dan menatap Gongsun Bei sambil berkata, kamu berani berbicara tentangku. Kamu kelihatannya lebih tua dariku, tapi aku tidak melihatmu menikah dan punya anak. Hah. Gongsun Bei tertegun. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa membantah. Ayo kita jalan-jalan. Kin Feyang tersenyum, dan kekuatan ilahi melonjak keluar, membentuk topeng di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Zicheng menatapnya dengan curiga. Menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Kin Feyang tersenyum tipis. Itu benar. Wang Zicheng mengangguk. Jika berita kembalinya Kin Feyang menyebar di menara utama, itu pasti akan menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berikutnya. Sekelompok orang berjalan-jalan di sekitar menara utama, berbicara dan tertawa, dan suasananya sangat harmonis. Adapun serigala bermata putih, ia berubah kembali menjadi anjing hitam besar. Akan tetapi, meskipun ia menyembunyikan identitasnya, hal itu tetap saja menimbulkan kehebohan. Gongsun Bei, Kepala Menara Utama Wang Zicheng dan yang lainnya, meskipun mereka tidak memiliki posisi sebenarnya di menara utama, mereka tetap terkenal. Tak usah dikatakan lagi, lelaki tua berwajah monyet dan lelaki tua berhidung bengkok. Di seluruh benua yang terlupakan, mereka merupakan eksistensi yang unggul. Sekelompok orang penting seperti itu benar-benar menemani seorang pria dan seekor anjing berjalan-jalan di sekitar menara utama. Bagi para pengikut pagoda utama, ini adalah suatu hal yang sungguh mengejutkan. Jadi sekarang, semua orang menebak identitas Kinfei Yang. Siapakah sebenarnya makhluk ilahi ini? Tanpa disadari. Sekelompok orang itu berjalan di depan sebuah danau, dan ada sebuah pulau kecil di tengah danau, dengan pepohonan hijau dan bunga-bunga liar di mana-mana, seperti surga yang terisolasi dari dunia. Tempat ini. Kinfei Yang menatap pulau kecil di tengah danau, dan kenangan berdebut tanpa sadar muncul di benaknya. Ini adalah tempat di mana dia dulu tinggal, Su Ting Lei. Pada waktu itu, hanya ada dia, Tuan Mudahau, dan Wang Yuer di seluruh danau penenang. Dia masih ingat bahwa Wang Yuer telah merebut sebagian dari teknik pemurnian jiwa, dan untuk merebut kembali bagian ini, dia diam-diam bersembunyi di halaman Wang Yuer. Karena dia telah mengaktifkan teknik penyembunyian pada saat itu, Wang Yuer awalnya mengira itu adalah insiden hantu, dan dia pun menjadi sangat ketakutan. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia tidak dapat menahan keinginan untuk tertawa. Kinfei Yang memandang Gongsun Bei dan bertanya, apakah ada orang yang tinggal di danau penenang sekarang? Tidak. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya. Kinfei Yang melangkah maju, berjalan di permukaan danau, selangkah demi selangkah menuju pulau kecil. Serigala bermata putih mengikuti di belakang. Saudara Gongsun, mengapa kamu berbohong padanya? Wang Yuer jelas masih tinggal di pulau ini. Sang Ratu Roh mengirimkan suaranya. Ingatannya ada di sini, jika dia tahu Wang Yuer masih di sini, apakah dia akan pergi ke sana? Tentu saja tidak. Lagipula, dia dan Wang Yuer seharusnya sudah berakhir. Gongsun Bei mendesah dalam hati. Berakhir. Bukankah semuanya sudah berakhir di pemakaman Wang Yuan Shan saat itu? Wang Zicheng mengerutkan kening. Gongsun Bei menyampaikan suaranya, maksudku adalah simpul di hati Yu R. Simpul di hatinya. Beberapa dari mereka bergumam. Ya. Kalian semua tahu tentang keadaan Yu R selama ini. Meskipun dia tampak sangat kuat di permukaan, sebenarnya ada rasa sakit yang tersembunyi di hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi sedingin ini selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Saat Qin Fei yang kembali kali ini, aku sungguh berharap dia dapat membantunya membuka simpul di hatinya dan keluar dari masa lalu. Kata Gongsun Bei. Jadi begitu. Wang Zicheng dan yang lainnya tercerahkan. Ayo pergi. Gongsun Bei tersenyum dan perlahan mengikutinya. Tempat-tempat lain di Menara Utama kurang lebih telah berubah. Hanya danau hati yang tenang ini, selain bunga-bunga dan pepohonan, yang masih sama seperti sebelumnya. Bahkan halaman dan pavilionnya sama seperti sebelumnya. Qin Fei yang mengamati benda-benda yang dikenalnya sambil tersenyum di wajahnya. Tapi tiba-tiba, senyum di wajahnya membeku. Ia melihat seorang wanita di atas batu biru di tepi danau di depannya. Wanita ini adalah Wang Yu Er. Saat ini, Wang Yu Er duduk di atas batu biru, memeluk kedua kakinya dengan kedua tangan dan meringkuk bersama. Dia menatap danau di depannya dengan ekspresi bingung. Di mana dia? Qin Fei yang tertegun dan berbalik menatap Gongsun Bei. Gongsun Bei tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia kembali ke jalan yang sama saat dia datang dan kembali ke tepi danau. Wang Zicheng dan yang lainnya saling berpandangan dan berbalik kembali ke danau satu demi satu. Melihat ini, Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jelas saja orang-orang ini melakukannya dengan sengaja. Ini sedikit menarik. Serigala bermata putih itu terkeke dan berbalik, meninggalkan Qin Fei yang di belakang. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia bergegas ke sisi Gongsun Bei. Saudara Serigala, kamu tidak marah pada kami. Banteng Barbar memandang Serigala bermata putih dan bertanya. Mengapa saya harus marah? Sejujurnya, aku hanya berharap agar Qin Zi kecil dapat tercerahkan sesegera mungkin. Serigala bermata putih tersenyum jahat. Hah! Semua orang tercengang, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Dia memang orang yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Di danau, Qin Fei yang menatap Gongsun Bei dan yang lainnya tanpa daya lalu berbalik menatap Wang Yu, R lagi. Sosok yang kesepian dan tatapan melankolis itu membuat hati terasa sakit. Suara mendesing. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam, melepas topeng di wajahnya dan berjalan perlahan. Meskipun Qin Fei yang tidak menyembunyikannya, Wang Yu R tetap tidak menyadari kedatangannya. Dapat dilihat bahwa pikirannya sama sekali tidak ada di sini. Akhirnya, Qin Fei yang berjalan di depan Wang Yu R, namun meski begitu, Wang Yu R tetap tidak menyadarinya. Dapat dilihat bahwa dia sedang kacau sekarang. Ada pun alasannya, jelas bahwa itu karena Qin Fei yang. Qin Fei yang menghela napas dan berjalan ke samping, berdiri di atas batu biru dan memandangi danau yang tenang. Dia tidak mengganggu Wang Yu R dan tetap diam. Saat ini, waktu dan udara di sini seakan tenang. Apa yang sedang terjadi? Di seberang danau, serigala bermata putih memandang Qin Fei yang dan Wang Yu R dengan curiga. Mengapa mereka hanya berdiri di sana? Tidak ada pergerakan sama sekali. Aku tidak tahu di mana pikiranmu sekarang. Ada pun Qin Fei yang. Gongsun Bey menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dengan Eki orang ini, dia jelas tidak tahu bagaimana berbicara sekarang, jadi dia hanya berdiri di sana dan tetap diam. Benar sekali, Eki si tolol ini memang mengkhawatirkan. Wang Zicheng mengangguk. Barbarian Bull, Fieper, dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Bakat, kekuatan, sarana, dan kecerdasan Tuhan muda sungguh sempurna, tetapi eknya adalah satu-satunya hal yang membuat orang tidak berdaya. 2799 Waktu berlalu dengan tenang. Mengapa? Kenapa kamu kembali? Aku sudah berusaha keras untuk melupakanmu. Ratusan tahun telah berlalu dan kurasa aku hampir melupakanmu. Tapi kenapa kau muncul di hadapanku sekarang? Tiba-tiba, Wang Yu R bergumam. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Yu R, berpikir bahwa Wang Yu R telah memperhatikannya dan sedang berbicara dengannya. Tetapi ketika dia menatapnya, dia menyadari bahwa Wang Yu R sedang berbicara pada dirinya sendiri. Berusaha keras untuk melupakanku. Gu Mam Kin Fei yang. Dengan kata lain, dia tidak melupakannya. Tetapi saat pemakaman Wang Yuan Shan, bukankah mereka sudah benar-benar memutuskan hubungan? Dan pada saat itu, Wang Yu R lah yang mengatakan bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengannya. Dia mengira Wang Yu R benar-benar telah melepaskannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wang Yu R masih menyimpannya di dalam hatinya. Saat ini, Kin Fei yang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Gong Sun Bei dan yang lainnya. Wang Yu R merasa ada yang ganjil di hatinya. Dan simpul ini telah menjebaknya selama ratusan tahun. Dan dialah kunci untuk membuka simpul dalam hatinya. Namun, ratusan tahun telah berlalu dan dia masih belum benar-benar melepaskannya. Ini, benar-benar wanita yang konyol. Apa yang dilakukan Kin Fei yang hingga pantas mendapatkan cinta seorang wanita? Saat ini, Kin Fei yang merasa seperti bajingan. Seorang wanita baik telah disakiti olehnya seperti ini. Meski semua ini bukan salahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menyalahkan dirinya sendiri. Sayang, Kin Fei yang mendesah dengan suara rendah. Meski desahannya sangat pelan, namun hal itu menyadarkan Wang Yu R dari linglungnya. Wang Yu R gemetar dan segera menatap Kin Fei yang. Mengapa kamu di sini? Langsung. Dia berdiri, tampak sangat bingung dan tidak berani menatap mata Kin Fei yang. Saya sudah lama di sini. Kin Fei yang tersenyum sedikit. Waktu yang lama. Wang Yu R tertegun dan buru-buru bertanya, Baru saja. Saya mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Kin Fei yang mengangguk. Saya mendengar semuanya. Dia menundukkan kepalanya dan mundur, tampak semakin bingung saat dia mencoba menghindari tatapan Kin Fei yang. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang berdiri di atas batu biru itu. Jika dia terus mundur, dia akan jatuh. Hati-hati. Kin Fei yang melihatnya dan buru-buru mengingatkannya. Ah. Wang Yu R menatap Kin Fei yang dengan heran, namun masih melangkah mundur. Pada akhirnya. Dia kehilangan pijakannya dan terjatuh ke belakang sambil berteriak kaget. Melihat situasinya tidak baik, Kin Fei yang cepat mengulurkan lengannya, meraih pergelangan tangan Wang Yu R, dan dengan lembut menariknya kembali. Ini. Wang Yu R tercengang. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan untuk berhubungan dekat dengan laki-laki ini, meski ia hanya sekedar memegang pergelangan tangannya. Saat ini. Hatinya bergetar, dan wajahnya tertekan. Dia menepis Kin Fei yang dengan paksa dan berteriak, Pergi, pergi sekarang, jangan muncul di hadapanku lagi. Tidak. Jangan muncul di hadapanku lagi, dan aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Apakah dia melarikan diri karena cinta? Atau dia melarikan diri karena kebencian? Sebenarnya, Kin Fei yang mengetahui hal itu dalam hatinya. Dia percaya bahwa Wang Yu R juga sangat jernih dalam hatinya. Kin Fei yang menghela nafas diam-diam dan berkata, Tenang saja, oke. Kata-kata Kin Fei yang benar-benar menyulut emosi batin Wang Yu R. Dia berteriak, Katakan padaku, bagaimana aku bisa tenang. Saya tahu kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Tapi aku harap kamu bisa melepaskan dirimu dan menjalani hidup bahagia setiap hari. Aku yakin bukan hanya aku saja, tapi semua orang yang peduli padamu, seperti orang tuamu dan Gong Sun Bei, berharap kamu bisa keluar dari masa lalu. Kata Kin Fei yang. Hiduplah bahagia setiap hari. Wang Yu R bergumam, perlahan berjongkok, menatap danau, dan berbisik, bagaimana aku bisa hidup bahagia setiap hari jika hatiku mati. Hatiku sudah mati. Kin Fei yang langsung marah. Dia melangkah maju dan mencengkeram bahu Wang Yu R. Dia berteriak, Kamu tidak hidup untuk orang lain, dan kamu tidak hidup untukku. Kamu hidup untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti? Wang Yu R menatap mata Kin Fei yang dan tidak bisa menahan senyum sedih. Di satu sisi, darah keluarga lebih kental dari air, dan di sisi lain, ada perasaan yang tidak bisa dilepaskan. Bisakah kau memahami keputusasaan dan ketidakberdayaan ini? Dalam ratusan tahun ini, aku memaksakan diri untuk tidak memikirkannya, tidak memerhatikannya, dan melupakan semuanya. Tetapi apakah benar-benar semudah itu untuk melupakannya? Semakin aku ingin melupakan, semakin jelas aku mengingatnya. Setiap bagiannya seperti baru terjadi kemarin. Saya ingin menggunakan ketidakpedulian untuk menutupi semua itu, tetapi siapa yang tahu rasa sakit dan ketidakberdayaan yang sebenarnya di hati saya? Tapi ini bukan salahmu, juga bukan salah kakek dan ayah. Aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu tidak kompeten. Wang Yuer menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh dengan ejekan terhadap diri sendiri. Saya minta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka akan menyakitimu sedalam ini. Qin Fei yang menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa perasaan Wang Yuer padanya masih sedalam saat itu. Tidak. Bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Kalau dia tidak menghentikannya, dia takut dia akan semakin tenggelam. Tapi bagaimana dia bisa menghentikannya? Perasaan datang dari hati seseorang. Selain Wang Yuer sendiri, siapa yang bisa memotongnya? Jika orang lain mencoba membujuknya, mungkin hasilnya akan kontraproduktif. Kamu sebaiknya pergi. Selama bertahun-tahun, aku sudah terbiasa menyendiri. Semakin banyak orang membujuk saya, semakin frustrasi pula perasaan saya. Biarkan aku sendiri, aku akan bisa tenang setelah beberapa saat. Wang Yuer berkata dengan suara rendah. Namun dalam hatinya, dia tidak ingin Qin Fei Yang pergi. Dia merindukan pelukan hangat. Tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan ini. Sosok kakeknya, ayahnya, dan ibunya muncul dalam pikirannya dari waktu ke waktu. Ketidakberdayaan, keputusasaan, kesakitan, semua itu bagaikan kutukan, menekannya hingga dia hampir mati lemas dan pingsan. Qin Fei Yang menatapnya tanpa suara. Karena semua ini dimulai karena dia, biarkan dia mengakhirinya sepenuhnya sehingga mereka berdua bisa bebas. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, melangkah maju, meraih tangan Wang Yuer, dan berkata, bahwa aku menemui kakek dan orang tuamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yuer tertegun dan segera bertanya. Melamar! Kata Qin Fei Yang. Apa? Melamar! Wang Yuer tertegun, wajahnya penuh keheranan. Itu benar. Jika aku kehilangan wanita baik sepertimu, mungkin itu akan menjadi penyesalan dalam hidupku. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya, menatap Wang Yuer, dan berkata sambil tersenyum. Menyesali. Wang Yuer menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Dia tidak menyangka Qin Fei Yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Apakah dia bahagia? Tentu saja. Ada banyak malam di masa lalu, dia merindukan dan berfantasi tentang adegan ini. Namun di samping perasaan gembira, dia juga merasakan sedikit keraguan dalam hatinya. Itu terlalu mendadak dan dia tidak siap sama sekali. Di samping itu. Apakah kakek, ayah, dan ibunya setuju? Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Wang Yuer secara naluriah bangkit berdiri, namun tiba-tiba tersadar kembali dan menepis tangan Qin Fei Yang lagi, sambil menggelengkan kepalanya. Tidak. Mengapa tidak? Qin Fei Yang curiga. Kamu hanya bersimpati padaku. Di samping itu. Kakekku dan yang lainnya tidak akan setuju. Dalam kehidupan ini, kita ditakdirkan untuk menjadi orang asing yang paling akrab. Wang Yuer menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Kamu pikir aku bersimpati padamu? Bukankah begitu? Wang Yuer bertanya. Tidak. Aku serius. Momong-momong, ini cukup lucu. Saya selalu berpikir bahwa saya adalah pria yang bertanggung jawab. Tetapi sekarang aku sadar bahwa aku tidak seperti itu. Karena kalau aku benar-benar lelaki yang bertanggung jawab, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di benua terlupakan dan menghadapi semua tekanan sendirian. Meskipun aku telah berada di alam kuno selama bertahun-tahun, melihatmu sekarang, aku dapat membayangkan bagaimana kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun itu. Aku sungguh tidak ingin membuatmu sedih lagi. Ayo kita ajukan lamaran pernikahan. Kalau mereka tidak setuju, aku akan merebutmu dari mereka. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan menatap Wang Yuer sambil tersenyum lembut. Wang Yuer menatap Qin Fei Yang dengan linglung dan berkata, apakah ini kata-katamu yang tulus? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Mendengar ini, Wang Yuer terdiam. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Apakah kamu tidak bersedia? Qin Fei Yang bertanya. Tidak-tidak. Tentu saja aku bersedia. Aku ingin bersamamu bahkan dalam mimpiku. Tapi aku hanya takut. Wang Yuer buru-buru menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang bertanya, Takut pada kakekmu. Takut pada orang tuamu. Ya. Wang Yuer mengangguk. Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam, dan indera keilahiannya muncul, langsung menyelimuti seluruh menara. Segera setelah. Tiga kekuatan tak berbentuk turun ke tiga lokasi berbeda di menara utama. Momen berikutnya. Tiga sosok muncul di hadapan Qin Fei Yang dan Wang Yuer. Ketiga orang ini adalah orang tua Wang Su dan Wang Yuer. Melihat Wang Su saat ini, Qin Fei Yang merasa emosional. Dia pucat dan kurus kering, tampak sangat jorok. Rambut putihnya acak-acakan, matanya redup dan tak bernyawa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bau alkohol. Memang, seperti dikatakan Gong Sun Bei, dia tidak lagi seanggun sebelumnya. Qin Fei Yang. Mereka bertiga tiba-tiba ditahan di sini, dan mereka sedikit tercengang. Tapi segera setelahnya. Orang tua Wang Yuer bergegas ke sisi Wang Yuer, mendorong Qin Fei Yang, dan berteriak, Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei Yang. Wang Su menatap Qin Fei Yang, matanya yang keru dipenuhi kebencian. Aku ingin menikahimu. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dan berkata, Apa? Mereka bertiga terpaku dan tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Wang Yuer. Wang Yuer menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mereka bertiga. Jangan pernah pikirkan itu. Siapa kau? Apa hakmu menyentuh cucuku? Wang Su tersadar kembali dan langsung meraung. Aku tahu kau masih membenciku karena membunuh Wang Yuan Shen, tapi itu masalah lain. Apakah kau sanggup melihat dia menderita seperti ini seumur hidupnya? Kata Qin Fei Yang. Wang Su berkata dengan marah, Bukan kami yang membuatmu sedih, tapi kamu. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Pikirkanlah, jika kamu tidak memaksanya saat itu, apakah dia akan memilih untuk memutuskan semua hubungan denganku? Mungkin kita telah mencapai hasil yang tepat. Dari segi usia, kalian semua lebih tua dariku. Secara logika, kalian seharusnya lebih bijaksana. Tetapi sudah bertahun-tahun berlalu, apa yang masih kamu lakukan? Bukan saja kamu tidak merenungkan dirimu sendiri, tapi kamu juga memaksakan kesalahan itu padaku. Hal terburuknya adalah kau telah menekan dirimu sendiri. Dia putri dan cucumu. Dia kerabat terdekatmu. Sebagai orang tua dan kakek, bukankah seharusnya Anda berharap agar dia bisa hidup lebih baik dan lebih bahagia daripada orang lain? Qin Fei Yang berkata dengan marah. 2800. Diam. Wang Su meraung. Matanya merah seperti ingin memakan seseorang. Apakah aku menyentuh titik sakitmu? Apakah kamu marah karena malu? Terutama kamu. Dulu kau adalah seorang pria tua yang sangat disegani. Bagaimana kau bisa menjadi begitu tidak masuk akal sekarang? Qin Fei Yang menatap Wang Su dan berteriak dingin tanpa ampun. Wang Su mengepalkan tangannya seperti binatang buas yang hendak menjadi gila. Dan kamu. Qin Fei Yang menatap orang tua Wang Yuer lagi dan berkata, Orang tua mana di dunia ini yang tidak ingin anak-anaknya menjalani kehidupan yang baik? Tapi bagaimana denganmu? Hanya karena sedikit kebencian di hatimu, kau dengan paksa menahan Wang Yuer. Apakah menurutmu ini baik untuknya? Salah. Kamu egois. Lebih jelasnya, Anda sama sekali tidak pantas menjadi orang tua. Qin Fei Yang menatap keduanya dengan dingin. Sejujurnya, dia pun dipenuhi amarah dalam hatinya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk masalah Wang Yuan Shan. Karena dia telah membiarkan Wang Yuan Shan pergi beberapa kali. Wang Yuan Shanlah yang keras kepala dan terus menantang batasnya. Dan beberapa kali dia membiarkan Wang Yuan Shan pergi, itu demi Wang Yuer dan Wang Su. Tapi hasilnya, orang-orang ini tidak hanya tidak menghargainya, tetapi mereka juga membencinya sampai ke akar-akarnya. Apa ini? Jangan katakan itu. Melihat Qin Fei Yang memarahi Wang Su dan dua orang lainnya seperti ini, Wang Yuan terbakar oleh rasa cemas. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar mencintaimu, maka mereka seharusnya tidak memaksakan keinginannya padamu. Kita bicarakan nanti saja. Saya, Qin Fei Yang, selalu memiliki hati nurani yang bersih, tidak peduli siapapun orangnya. Saya tidak pernah menyesal membunuh Wang Yuan Shan. Qin Fei Yang memandang Wang Su dan dua orang lainnya dan berkata, jika kalian bersikeras menyalahkanku, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku telah melebih-lebihkan kalian di masa lalu. Mereka bertiga tampak cemberut. Hanya itu yang ingin kukatakan. Aku tidak ingin mengatakan apapun lagi. Aku akan membawamu pergi. Qin Fei Yang meraih Wang Yu, R. dan melangkah ke udara. Ibu Wang Yu R. segera berdiri di depan Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, apa hakmu untuk membawa Yu R. pergi? Mengapa? Hanya karena apa yang telah dia lakukan untukku, aku tidak bisa membiarkan dia terus menderita seperti ini. Karena kamu tidak bisa menjaganya, maka aku akan menjaganya. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Kamu, jangan pergi terlalu jauh. Wang Su menggertakan giginya saat dia menatap Qin Fei Yang. Bukan berarti aku menindasmu. Kalian sendiri yang telah menundukkan wajah kalian ke tanah dan menginjak-injaknya. Wang Su sangat marah hingga dia kehabisan nafas. Titik-titik-titik-titik Tentu saja. Apakah simpul hati Wang Yu R. dapat dilepaskan atau tidak tergantung pada sekarang? Dalam hatinya, Wang Yu R. selalu seperti saudara perempuannya. Jadi melihat Wang Yu R. seperti ini sepanjang hari, dia juga merasa sangat sedih. Sekali. Dia juga mencoba untuk mencerahkannya, tetapi tidak berhasil. Jika Wang Yu R. dan Qin Fei Yang benar-benar bisa bersama, tentu itu akan menjadi akhir yang paling sempurna. Tetapi jika mereka tidak bisa bersama, asal dia bisa melepaskan ikatan di hatinya selama bertahun-tahun dan membiarkannya menerima dan menghadapi semua ini dengan tenang, itu akan menjadi akhir yang baik. Silakan minggir. Qin Fei Yang menatap ibu Wang Yu R. dan berkata. Melihat Qin Fei Yang, ibu Wang Yu R. memiliki sedikit ketakutan di matanya. Meskipun Qin Fei Yang masih junior, dia tidak sebanding dengannya dalam hal sarana dan kekuatan. Kamu. Dia tak dapat menahan diri untuk menatap Wang Yu R. Karena dia tidak berani melakukan apapun pada Qin Fei Yang, dia hanya bisa menekan Wang Yu R. Wang Yu R. menundukkan kepalanya, wajahnya yang kesakitan penuh dengan perjuangan. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, maaf telah membuatmu berada dalam dilema lagi. Saya. Wang Yu R. menatap Qin Fei Yang, wajahnya penuh air mata. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan menyeka air mata Wang Yu R. dengan lembut. Kemudian dia menatap Wang Su dan dua orang lainnya dan berkata, benar, jangan memaksanya lagi. Jika ada sesuatu, datang saja padaku. Oke. Aku akan datang padamu. Wang Su tidak tahan lagi. Sambil meraung, dia menyerang Qin Fei Yang seperti binatang buas, dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Kakek. Wajah Wang Yu R. tiba-tiba berubah. Jangan khawatir. Qin Fei Yang tersenyum pada Wang Yu R. Namun Wang Yu R. tidak mengkhawatirkannya. Dia khawatir tentang Wang Su. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat kultifasi Qin Fei Yang saat ini, dia dapat membayangkan bahwa dengan bakat Qin Fei Yang, pasti jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di masa lalu, Wang Su bukanlah tandingan Qin Fei Yang, apalagi sekarang. Wanita ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Su, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Jangan sakiti kakekku, ku mohon. Wang Yu R. meraih lengan Qin Fei Yang dan memohon. Lalu apakah kamu tidak takut dia akan menyakitiku? Qin Fei Yang bertanya tanpa menoleh ke belakang. Menyakitimu. Wang Yu R. sedikit terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kakek bisa menyakitimu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aura muncul dan dengan lembut mendorong Wang Yu R. menjauh. Hanya dengan aura ini, Wang Yu R. menilai bahwa kekuatan kakeknya sama sekali tidak setara dengan Qin Fei Yang. Kekhawatiran di hatinya pun semakin kuat. Orang tua Wang Yu R. juga sangat gugup. Mereka menyaksikan Qin Fei Yang tumbuh dewasa, jadi mereka sangat jelas tentang karakter Qin Fei Yang. Kalau orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia pun tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika dia marah, bahkan jika kaisar berdiri di depannya, dia akan berani membunuhnya. Mereka takut Qin Fei Yang akan marah dan berniat membunuh tuan tua itu. Ini agak buruk. Di sisi lain. Sang Ratu Roh berbisik. Ya, siapa yang tidak tahu sifat tuan muda? Persoalan Wang Yuan Shen waktu itu sudah cukup membuat Wang Su dan Wang Yu R. malu. Setelah bertahun-tahun, Wang Su masih tidak mau melepaskannya. Dengan karakter tuan muda, aku khawatir dia akan benar-benar marah. Viper bergumam. Gong Sun Bei juga sedikit khawatir. Apakah mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri? Dalam sekejap mata, Wang Su sudah bergegas ke depan Qin Fei Yang. Matanya merah. Jelas, dia sudah gila. Saat ini, semua orang merasa berdebar-debar. Namun, semua orang mengira Qin Fei Yang akan marah dan berniat membunuh, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Wah! Wang Su menamparkan dada Qin Fei Yang. Engah! Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah di tempat dan seluruh tubuhnya mundur terus-menerus. Hem! Semua orang membeku di sana. Dia tidak bergerak. Apakah ini Qin Fei Yang? Apakah Qin Fei Yang tipe orang yang akan berdiri di sana dan menerima pukulan? Tidak! Serigala bermata putih mengerutkan kening. Apa yang salah? Wang Zicheng terkejut. Dengan kultifasi Little Qin Zi, bahkan jika dia berdiri diam, Wang Su tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tapi sekarang dia memuntahkan darah. Kata Serigala bermata putih dengan tidak percaya. Ini. Mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fei Yang lagi. Bajingan. Tiba-tiba. Serigala bermata putih mengutuk. Apa sekarang? Wang Zicheng dan yang lainnya terkejut oleh Serigala bermata putih. Dia pasti sudah menyerahkan semua pembelaannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa terluka? Serigala bermata putih mendengus dingin. Menyerahkan seluruh pembelaannya. Mereka sedikit terkejut. Viper bertanya dengan curiga, mengapa Tuan Muda melakukan ini? Bagaimana saya tahu? Serigala bermata putih melotot padanya. Viper tersenyum malu. Gongsun Bei melirik Serigala bermata putih, menatap Qin Fei Yang, lalu menatap Wang Yuer. Ada sedikit pemahaman di matanya. Ada juga sedikit rasa terima kasih di wajahnya. Dia bergumam, terima kasih. Jelas sekali. Gongsun Bei telah menyadari niat Qin Fei Yang. Wang Su juga tercengang dengan sikap Qin Fei Yang yang tidak melawan, tetapi dia tidak menahan diri karena hal ini. Dia meninju Qin Fei Yang lagi. Engah. Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah lagi dan mundur beberapa langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia tidak melawan? Wang Yuer bergumam. Orang tua Wang Yuer juga tampak bingung. Apakah ini benar-benar Qin Fei Yang? Apakah dia benar-benar bukan penipu? Mereka memiliki keraguan yang serius. Karena ini terlalu berbeda dari apa yang mereka harapkan. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi jika kau tidak melawan? Tidak. Sama sekali tidak. Darah dibalas darah. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wang Su meraum di langit. Wajahnya penuh kebencian. Dengan suara berdenting, sebuah pedang tempur muncul. Kakek, berhenti. Wajah Wang Yuer berubah drastis. Dia segera berteriak. Namun melihat hal itu, kedua orang tuanya langsung maju dan menarik Wang Yuer dari kedua sisi. Ayah, ibu, lepaskan. Jika terus seperti ini, Qin Fei Yang akan dibunuh oleh kakek. Wang Yuer meraum. Dia pantas mati. Ayah Wang Yuer mendengus dingin. Ayah. Tubuh Wang Yuer bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Wang Su. Aku akan menghancurkan lautkimu terlebih dahulu. Dengan pedangnya, dia langsung menuju ke lautki Qin Fei Yang. Engah. Tiba-tiba. Darah tiba-tiba muncul. Pedang tempur itu tenggelam ke dalam lautki milik Qin Fei Yang, yang hancur di tempat. Apa sebenarnya yang dilakukan bajingan ini? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Bagaimana pedang tempur biasa dapat menembus lautki milik Qin Fei Yang? Bukankah dia menyerahkan seluruh pembelaannya? Seseorang harus tahu. Qin Fei Yang tidak hanya berada di alam surga ke-9, tetapi tubuhnya juga telah ditempa oleh kesengsaraan surga. Jangankan pedang perang biasa, bahkan artefak dewa biasa pun tidak akan mampu melukai Qin Fei Yang sedikitpun. Serigala bermata putih tidak dapat mengerti mengapa Qin Fei Yang melepaskan pembelaannya dan membiarkan Wang Su melakukan apapun yang diinginkannya. Mengapa dia tidak melawan? Orang tua Wang Yuer saling memandang ketika mereka melihat ini. Siapa yang tidak tahu pentingnya lautki? Bagaimana mungkin Qin Fei Yang tidak melawan ketika lautkinya hancur? Itu terlalu tidak normal. Kakek! Tidak, aku mohon padamu, tolong hentikan. Namun, Wang Yuer menangis terseduh-seduh dan terus membentak Wang Su. Suaranya hampir serak. Namun, Wang Su tidak menghiraukannya. Dia mengangkat pedang tempurnya dan menebas tangan kiri Qin Fei Yang lagi, matanya penuh dengan kegilaan. Retakan! Lengan kiri Qin Fei Yang patah di tempat dan darah mengucur keluar. Tidak! Kakek, aku mohon, tolong berhenti. Qin Fei Yang, mengapa kamu tidak melawan? Setidaknya bersembunyilah. Wang Yu, Er sudah berteriak hingga serak dan wajahnya penuh kesakitan. Ya Tuhan, apa salahku? Mengapa kau menyiksaku seperti ini? Tidak! Terima kasih telah menonton!